Spirit Vessel Season 65, Tidak Perlu Khawatir Ini adalah hutan termasuk jenis pohon jarum, dan ada pohon pinus berumur ribuan tahun yang tumbuh di sana. Setiap pinus setebal batu kilangan. Lebih dari 50 raja binatang membawa tentara lapis baja cerah. Kemanapun mereka lewat, pasir dan batu beterbangan, dan binatang buas itu mundur. Mo Chong Ji duduk di atas kepala Soaring Serpen berusia 900 tahun. Tubuh Soaring Serpen berdiameter lebih dari 2 meter dan panjang lebih dari 60 meter. Itu memiliki sepasang sayap bersisik ular di punggungnya, dan ketika dia menjentikkan lidahnya ke dalam dan keluar, sejumlah besar kabut beracun memenuhi udara, menyebabkan daun pohon pinus berusia ribuan tahun layu. Mo Chong Ji sangat bersemangat. Dia tidak menyangka memiliki tunggangan yang begitu kuat yang tidak lebih lemah darinya. Yang mulia, Si Zen Siang belum mati. Begitu dia pulih, dia pasti akan datang untuk kita lagi. Bagaimana kita akan menghentikannya? Mo Chong Ji agak khawatir. Feng Feiyun masih duduk di belakang harimau bersisik, menyempurnakan Scarlet Cloud Grace yang berumur 5.000 tahun. Mengondensasi tulang Phoenix kedua bukanlah tugas yang mudah. Dia tidak hanya perlu memurnikan rumput, dia juga membutuhkan energi dari inti roh binatang roh. Feng Feiyun bekerja siang dan malam untuk memadatkan tulang Phoenix kedua. Ia ingin sukses sebelum mencapai surga ibadah. Feng Feiyun mendengar Mo Chong Ji dan dengan ringan berkata, selama kita mencapai penyembahan surga, Si Zen Siang tidak akan dapat melakukan apapun. Tapi penyembahan surga juga merupakan suku jiang kuno, sedikit lebih kuat dari sihir surga. Mereka memiliki total enam raja suku, kata Mo Chong Ji. Selama jiang sekuat raksasa, mereka akan diberi gelar Tuan Suku. Ini adalah gelar kehormatan dan mereka akan diberikan wilayah mereka sendiri. Feng Feiyun secara alami tahu apa yang dikhawatirkan Mo Chong Ji. Bagaimanapun, jiang itu xenofobia. Selain itu, Feng Feiyun adalah raja ilahi dari dinasti Jin. Kedatangannya di jiang kuno akan menimbulkan kecurigaan dari penguasa suku lainnya. Jika dia tidak membelinya, mereka akan bersatu untuk menekannya. Feng Feiyun berkata, Tidak perlu khawatir. Ahli strategi Mo, Anda telah memberitahu penguasa prefektur jiang kuno dan master divisi-divisi pemujaan surga. Mereka harus menyadari kedatangan saya, kan? Kekhawatiran di wajah Mo Chong Ji tidak bisa dihilangkan. Dia telah melakukan perjalanan ke jiang kuno sebelumnya dan tahu betapa sengitnya orang-orang ini. Mereka tidak sesantai prajurit tentara senwu. Dia berkata, Kemarin, saya mengirim pesan melalui jimat giok. Tuan prefektur tahu bahwa yang mulia akan datang dan sangat senang bahwa dia tidak bisa tidur nyenyak tadi malam. Dia mengatakan bahwa dia secara pribadi akan menyambut Anda ke kota Dewa Penyihir. Kantor pemerintah jiang kuno terletak di kota Barbar Dewa Penyihir, tapi itu hanya formalitas. Yang benar-benar bertanggung jawab atas tanah ini adalah enam penguasa divisi dan Dewi Sihir Surgawi. Feng Feiyun tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus menyempurnakan Scarlet Cloud Spirit Grace. Perjalanan ke prefektur jiang kuno ini tidak akan mudah, setiap kekuatan dihitung. Kuil Senluo dan salah satu dari tiga alam jahat, alam kegelapan, keduanya terletak di prefektur jiang kuno. Feng Feiyun hanya peduli pada dua kekuatan ini, bukan penguasa divisi Barbar. Setelah melakukan perjalanan selama tiga hari dan melintasi 70 ribu mil di pegunungan, mereka akhirnya tiba di wilayah kota Barbar Penyihir Surgawi. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak suku kecil jiang. Feiyun menyuruh anak buahnya untuk berhati-hati dan menghindari mereka. Cobalah untuk tidak memiliki konflik dengan orang-orang jiang untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Tuan prefektur jiang kuno, Chen Daoran, bersama dengan beberapa gubernur dan pejabat prefektur, sudah menunggu di gerbang kota. Baru pada senja hari mereka melihat sekelompok tentara senwu yang mengintimidasi mendekat dari cakrawala bersama dengan raungan binatang buas aneh yang mengguncang bumi. Ada tumpukan tulang binatang putih di atas tembok kota. Sekelompok rajurit jiang terkejut dan mengira ada binatang aneh yang menyerang kota, jadi mereka sangat gugup. Banyak dari mereka mengangkat Golden Divine Crossbow sepanjang 7 meter. Anak panah itu seperti tiang bendera. Begitu mereka ditembakkan, bahkan binatang raksasa yang telah berkultivasi selama 600 tahun pun akan tertusuk. Chen Daoran berdiri di luar dan berteriak, beraninya kamu. Ini adalah kedatangan Raja Ilahi, singkirkan busurmu. Kultivasi Chen Daoran cukup menakjubkan, pada tahap awal giant. Dia adalah murid favorit Grand Tutor Dongfang Hanlin, anggota klan Yin Go juga. Raungannya mengandung hukum langit dan membuat gendang telinga orang sakit. Cahaya Ilahi Biru melesat ke langit dan banyak orang barbar jiang terlempar ke tanah akibat benturan. KK, Tuan Prefektur Lord, kamu tidak memiliki keputusan akhir di kota ini. Divine King, tidak pernah mendengar tentang dia. Saya hanya tahu bahwa sejumlah besar binatang buas yang kuat sedang mendekat. Jika binatang buas yang kuat ini memasuki kota, itu pasti akan menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan. Jika Dewi terluka, Hehe, saya khawatir Anda, Chen Daoran, tidak akan bisa menjaga kepala Anda. Di atas tembok kota Dewa Penyihir, jiang berambut hitam tingginya lebih dari 4 meter. Dia sedang bermain dengan kapak 100 ribu pon di tangannya sambil mengenakan baju besi berat. Dia duduk di atas dinding dengan kaki terbuka lebar. Matanya dipenuhi dengan penghinaan dan kesombongan. Siapapun yang ingin memasuki kota harus berjalan di bawah selangkangannya. Chen Daoran dengan marah berkata, Chang Dakai, jangan berpikir bahwa hanya karena Anda adalah penguasa ke-6 dari pemujaan surga sehingga Anda dapat mengabaikan yang mulia Raja Ilahi. Apakah Anda bahkan peduli dengan dinasti jin? Bah, saya, Chang Dakai, hanya memiliki dewa sihir surgawi dan dewi di mata saya. Dinasti dan yang lainnya hanyalah omong kosong di mataku. Dakai sama sekali tidak peduli. Dia duduk di atas dinding dan menatap debu di kejauhan. Bibirnya yang tebal menunjukkan dua baris gigi seperti binatang buas. Di kejauhan, Feiyun duduk di atas harimau bersisik dan menatap dinding barbar di depan. Itu memiliki aura kuno dan dipenuhi dengan irama sejarah. Seolah-olah sebuah kota kuno dari puluhan ribu tahun yang lalu tiba-tiba jatuh ke era ini. Tulang binatang menumpuk seperti gunung. Beberapa setinggi 80 hingga 90 meter, mengeluarkan aura yang menindas. Binatang buas di bawah menjadi gelisah setelah melihat tulang-tulang ini. Jika bukan karena Feng Feiyun, mereka pasti sudah mundur. Ada kekuatan mengerikan di dalam kota yang membuat binatang buas ini tidak berani mendekat. Ini bukan pertama kalinya Mo Chongji di kota barbar Dewa Penyihir, tetapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Rumor mengatakan bahwa kota barbar Dewa Penyihir ini adalah makam Dewa Sihir Surgawi. Itu dilindungi oleh kekuatan Dewa Penyihir. Bahkan binatang buas dari 100 ribu tanah tidak akan berani menimbulkan masalah di sini. Feng Feiyun menggunakan tatapan Phoenix untuk melihat kota. Dia melihat gambar Ki yang mengejutkan melayang di atas kota. Itu tampak seperti manusia dan binatang pada saat yang sama, mengjulang setinggi 3.700 meter. Itu memiliki palu hitam di tangannya tetapi tidak ada kepala. Tubuhnya ditutupi rantai tebal. Di atas kepalanya ada langit merah tua. Ini seperti roh kudus barbar dari mitos primordial. Satu ayunan palunya dapat menghancurkan sudut benua dan menghancurkan sebuah dinasti dengan jentikan jarinya. Ini adalah gambar Ki yang melayang di atas kota. Itu megah dan menakutkan. Feng Feiyun menyingkirkan pandangan Phoenix-nya dan menarik nafas dalam-dalam. Mungkin kota ini benar-benar memiliki asal yang menakjubkan. Mungkin itu benar-benar tubuh seseorang yang mendominasi dunia. Mo Chongji tidak bisa melihat gambar Ki di atas kota jadi dia tidak seterkejut Feng Feiyun. Dia hanya menatap Feng Feiyun dengan kaget, yang mulia mahir dalam seni pengamatan Ki dan seni pengamatan bintang. Feng Feiyun menjawab, saya tahu satu atau dua hal. Meskipun kata-kata Feng Feiyun sederhana, Mo Chongji masih cukup bersemangat, yang mulia terlalu rendah hati. Anda harus tahu bahwa untuk melihat melalui gambar Ki, seseorang harus menguasai astronomi dan geografi. Seseorang harus memahami siklus langit dan bumi, arah Medan, Grandao, dan bahkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang matahari, bulan, dan bintang. Saya khawatir bahkan guru kebijaksanaan peringkat sembilan tidak akan mampu melakukan ini. Di seluruh dinasti Jin, tidak lebih dari sepuluh orang yang mahir dalam seni ini. Semuanya adalah orang bijak berpengetahuan atau makhluk tercerahkan yang telah mencapai Dao Surgawi. Yang mulia, saya tidak takut Anda menertawakan saya. Saya telah mempelajari astronomi dan geografi serta matahari, bulan, dan bintang selama lebih dari 300 tahun, tetapi saya masih belum mencapai tingkat di mana Anda bisa melihat melalui gambar Ki. Saya hanya bisa samar-samar melihat gambar Ki dari beberapa orang jenius. Untuk Medan seperti ini, saya benar-benar belum menyentuhnya. Ada banyak orang seperti saya yang tahu sedikit tentang melihat aura, tetapi mereka yang dapat melihat melalui aura kota besar hanya dengan pandangan sekilas seperti Tuhan Raja Ilahi, hanya beberapa orang di seluruh dinasti yang benar-benar mahir dalam aura. Teknik melihat. Mo Chongji sangat mengagumi Feng Feiyun. Feng Feiyun, di sisi lain, tidak berpikir ada yang istimewa tentang ini. Pada akhirnya, selama seseorang mengolah Heavenly Phoenix Gazze, bersama dengan studi kehidupan sebelumnya tentang Dao Surgawi dan hukum Medan, melihat gambar Ki dan bintang adalah sepotong kue. Namun, dia tidak menyangka orang lain akan menganggap ini sebagai hal yang sakral. Karena yang mulia mahir dalam Ki dan menatap bintang, saya memiliki kata hormat. Mo Chongji berkata, Feng Feiyun menepuk pundak Mo Chongji dan tersenyum, Old Mo, jangan membuatku terus menebak-nebak, cepatlah dan katakan. Mo Chongji telah bersama Feng Feiyun untuk waktu yang lama, jadi dia secara alami tahu bahwa Feng Feiyun adalah orang yang santai, jadi dia tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa Dewi Sihir Surgawi mewarisi kebijaksanaan dan sihir guru kebijaksanaan Agung Jing Feng. Dia adalah juga orang bijak yang mahir dalam bidang langit dan geografi, jika yang mulia dapat melakukan pertukaran akademis dengan Dewi Sihir Surgawi, maka akan sangat bermanfaat untuk perjalanan ke jiang kuno ini. Selama kita bisa memenangkan hati Dewi Sihir Surgawi, maka itu sama saja dengan memenangkan hati seluruh suku jiang kuno. Tindakan kita di suku jiang kuno juga akan seperti ikan di dalam air. Haha, pertukaran akademik, oke, saya sukaf rasa ini, saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda. Kuda Feng Feiyun meninggalkan debu saat dia terbang menuju kota barbar Dewa Penyihir. Dalam benaknya, wajah pemalu penjual teh muda di Spirit State City tiba-tiba muncul. Dia dengan malu-malu meringkuk tubuh telanjangnya dan membungkuk dengan kedua tangan terlipat di depannya. Dia seperti burung puyuh kecil yang menangis dan memohon, Tuan Muda Feng, saya mohon, saya masih muda. Tolong biarkan aku pergi. Pada saat ini, gadis kecil yang menyedihkan ini telah menjadi pemimpin spiritual seluruh suku jiang kuno, Dewi Sihir Surgawi yang terkenal. Dikatakan bahwa seorang gadis berubah 18 kali antara masa kanak-kanak dan kewanitaan. Feng Feiyun benar-benar ingin tahu seperti apa gadis kecil ini. Bab 642. Saat matahari terbenam, bayangan panjang muncul di luar kota. Feng Feiyun, Mo Chongji, Bai Ruk Sue, dan 50 tentara yang mengendarai binatang buas mendekat. Namun, ketika mereka berada seratus kaki dari gerbang kota, seseorang berteriak berhenti. Kemudian, sederet anak panah emas terbang keluar. Masing-masing panjangnya 7-8 meter dan tampak seperti pilar yang tajam. Mereka terbang seperti sinar kemasan dan memotong udara, menghalangi jalan Feng Feiyun. Mo Chongji dengan dingin berteriak dengan ekspresi serius, siapa yang berani menghentikan Raja Ilahi memasuki kota. Siapa yang berani melakukan ini? Chen Daoran memiliki ekspresi malu. Meskipun dia adalah penguasa prefektur Jiang Kuno, dia tidak memiliki kekuatan nyata dan tidak dapat menghentikan tentara Jiang ini untuk menyerang. Penguasa suku ke-6, Chang Dakai, duduk di atas tembok kota yang megah sambil bermain dengan kapak seberat 100 ribu pound miliknya. Dia memiringkan kepalanya dan tersenyum, Raja Ilahi apa? Belum pernah mendengar tentang dia. Hanya anak nakal yang belum disapi yang berani menyebut dirinya Raja Ilahi. Jangan membuatku tertawa. Haha. Tentara Jiang juga tertawa. Mereka melihat tubuh muda dan lemah Feng Feiyun dan merasa bahwa mereka dapat menghancurkannya hanya dengan sejumput. Orang-orang Jiang Kuno memuja kekuatan, jadi bagaimana mungkin mereka peduli dengan anak nakal berusia 20 tahun seperti Feng Feiyun. Para prajurit menjadi marah dan ingin menunggangi binatang buas mereka ke atas tembok kota untuk menjatuhkan Chang Dakai. Feng Feiyun tidak marah. Dia menghentikan mereka dan menyuruh mereka untuk tidak menyerang. Dia melompat turun dari punggung harimau dan berdiri di atas tanah yang sekeras baja. Dia menghadapi panah emas dan dengan santai tersenyum, saya telah mendengar bahwa orang-orang Jiang memuja yang kuat dan menghormati kekuatan, tapi otak mereka tidak sebaik itu. Bahkan seorang idiot seperti Dakai tahu bahwa Feng Feiyun mengutuknya. 7 jiwa binatang muncul dari tubuhnya saat rambutnya berdiri tegak, berat Feng Feiyun, kamu berani mengutukku. Aku tidak memarahimu, aku mencoba menyelamatkan hidupmu. Divisi pemujaan surgamu saat ini sedang diserang oleh divisi sihir surga dan divisi domain gelap. Kamu bertarung di dua front, dan itu sudah sangat sulit untuk Anda. Sekarang, Anda hanya seorang idiot yang tidak punya otak. Beraninya Anda mendengarkan fitnah orang lain dan menyinggung perasaan saya. Apakah Anda ingin divisi pemujaan surga Anda menyinggung pengadilan kekaisaran juga? menghadapi musuh di tiga front. Dakai tercengang oleh omelan Feng Feiyun. Divisi ibadah surga sedang tidak bersenang-senang saat ini. Sisi barat diserang oleh divisi sihir surgawi sedangkan sisi timur dan selatan diserang oleh divisi domain gelap. 90 persen prajurit divisi penyembah surga dikirim ke medan perang. 4 dari 6 penguasa divisi memimpin pasukan di garis depan. Gerobak demi gerobak mayat barbar divisi penyembahan surga dibawa kembali setiap hari. Ketiga suku itu dalam keadaan hirup-hirkuk. Ada juga beberapa kekuatan misterius yang tercampur seolah-olah mereka menggunakan miliaran jiang sebagai bidak catur. Perang itu tidak menguntungkan divisi penyembahan surga. Setelah dua tahun bertempur, mereka kehilangan tiga lintasan dan 19 kota barbar. Banyak suku kecil yang awalnya berafiliasi dengan divisi penyembahan surga mulai berpindah sisi. Lebih dari satu juta anggota suku telah meninggal. Lebih dari separuh sumber daya mereka telah dikonsumsi setelah dua tahun pertempuran. Selain itu, ada desas-desus tentang raungan binatang yang menghancurkan bumi yang datang dari seratus ribu tanah dan pegunungan. Raja binatang roh di pinggiran seratus ribu tanah dan pegunungan terkejut, dan mereka mungkin keluar dari desolate wastelen untuk memimpin binatang buas untuk membantai yang hidup. Prefektur Jiang Kuno berada di tepi Endeles Land. Raja binatang roh di pinggiran sudah lama ingin memusnahkan suku Jiang Kuno dan mengusir manusia dari tanah tak berujung. Sekarang suku-suku berada dalam perang yang kacau, ini adalah kesempatan sempurna untuk dimanfaatkan oleh raja-raja binatang buas. Dengan kekuatan suku penyembah surga saat ini, Prefektur Jiang Kuno akan berada dalam bahaya kepunahan begitu gelombang binatang tiba. Divisi penyembahan surga bertempur di dua front dan mengalami kesulitan untuk bergerak maju. Selain itu, mereka harus bertahan melawan raja binatang buas, jadi bagaimana mereka berani memprovokasi pihak ketika. Feng Fei Yun mengetahui hal ini, jadi dia berteriak pada Dakai. Izinkan saya memberitahu Anda, hanya dengan satu perintah dari saya, saya dapat dengan mudah mengerahkan seratus juta tentara untuk memadamkan pemberontakan di Jiang Kuno. Haha, tentu saja saya tahu bahwa orang-orang Jiang Kuno adalah orang-orang baja, tapi saya khawatir divisi pemujaan surga Anda mengalami kesulitan bahkan makan sekarang. Apakah Anda masih memiliki kemampuan untuk memulai perang ketiga? Jika Anda benar-benar memprovokasi saya, saya dapat menjamin bahwa dalam waktu kurang dari tiga bulan, divisi pemujaan surga akan jatuh tanpa satu ubin pun tersisa. Mayat mereka akan menumpuk menjadi gunung. Feng Fei Yun ketakutan setengah mati dan terus berbicara dengan suara jernih. Nyatanya, Feng Fei Yun tidak berani memobilisasi pasukan ke Jiang Kuno. Melakukan hal itu akan menyebabkan semua suku di Jiang Kuno membalas. Saat itu, semua suku di Jiang Kuno akan bersatu dan menyerang tentara asing. Orang-orang Jiang Kuno adalah yang paling xenofobia. Jika kekuatan asing benar-benar bergabung, maka mereka akan segera bersatu. Ini bukan hasil yang ingin dilihat Feng Fei Yun. Tentu saja, Dakai tidak memikirkan hal ini, jadi Feng Fei Yun bisa membuatnya takut sampai wajahnya bermandikan keringat dingin. Tentara Jiang Kuno yang mengendalikan Golden Divine Crossbow terkejut setelah mendengar kata-kata Feng Fei Yun. Beberapa dari mereka gemetar karena takut melonggarkan cengkeraman mereka dan melepaskan baut panah. Jika mereka menakuti Raja Ilahi ini, maka itu akan menjadi bencana besar. Kata-kata Feng Fei Yun adalah kebenaran dan memukul titik sakit dari divisi ibadah surga. Dakai berada dalam situasi yang sulit. Jika dia pergi memohon Feng Fei Yun dan mengundangnya ke kota Dewa Penyihir seperti bos, maka dia tidak akan bisa menelan harga dirinya. Namun, jika dia terus bertarung sampai mati dengan Feng Fei Yun, maka itu akan membawa bencana ke divisi pemujaan surga. Apa yang harus dia lakukan? Wajah Dakai memerah seperti balon yang ditiup. Dia mengutuk dalam benaknya, Bajingan, jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan mendengarkan Bajingan Tuobahong itu dan datang mencari masalah dengan Feng Fei Yun. Sekarang, saya dalam situasi yang sulit. Bagaimana jika saya membawa bencana ke divisi ibadah surga? Kakak akan memarahiku sampai mati. Tidak, Tuobahong terkenal dengan kecerdasannya, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui konsekuensi menyinggung Feng Fei Yun. Mungkinkah Bajingan ini adalah mata-mata dari divisi sihir surga atau divisi alam kegelapan? Apakah dia ingin saya menyinggung Feng Fei Yun dan membawa bencana ke divisi penyembahan surga? Bajingan, aku tahu itu. Ketika saya kembali, saya akan memenggal kepalanya untuk meminta tendangan. Dakai berpikir sendiri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengjilat bibirnya, menunjukkan niat membunuh. Namun, saat dia menatap Fei Yun, dia langsung merasakan sakit kepala. Oh ibu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Feng Fei Yun tampaknya telah membaca pikiran Dakai, jadi dia terbatuk dua kali dan mengungkapkan senyum ramah. Namun, saya tidak ingin membunuh orang atau memusnahkan suku Jiang Kuno Anda. Sebaliknya, saya ingin membantu divisi pemujaan surgamu menyatukan seluruh prefektur Jiang Kuno dan menjadi tuannya. Mata Dakai berbinar setelah mendengar kata-kata Feng Fei Yun, bola matanya hampir keluar dari rongganya. Divisi ibadah surga sedang dalam masa sulit saat ini, mereka bahkan tidak mampu untuk makan. Jika mereka bisa menerima bantuan dari pengadilan, maka itu akan menjadi kesempatan yang mengembirakan. Jika dia menceritakan hal ini kepada Dewi, dia pasti akan memujinya beberapa kali. Wajah Chang Dakai menunjukkan senyum ke kanak-kanakan dan polos ketika dia memikirkan bagaimana Dewi bisa tersenyum. Itu adalah senyum jujur seorang pria dari keluarga Zuang. Namun, divisi pemujaan surga Anda benar-benar mengecewakan saya. Ada orang yang tidak membiarkan saya melewati gerbang, dan mereka bahkan berani menyebut saya anak nakal yang belum menyapi susu ibunya. Ludah Feng Fei Yun terbang kemana-mana dengan suaranya yang nyaring. Banyak jiang di kota mendengarnya dan menjadi gelisah. Beberapa bahkan mengutup Dakai karena terlalu tidak peka dan membawa bencana ke divisi penyembahan surga. Beberapa merasa bahwa jika Dakai tidak menyinggung Raja Ilahi, maka divisi penyembahan surga akan dapat memperoleh banyak sumber daya untuk mengatasi krisis ini. Sayangnya, sekarang sudah terlambat. Um, God King, Chang Dakai buru-buru melompat turun dari tembok batu yang tingginya ratusan meter itu. Tinggi tubuhnya lebih dari 4 meter, hampir 5 meter. Lengannya sangat panjang. Jika mereka digantung lurus, mereka bisa mencapai lututnya. Dia seperti kera besar yang menabrak tanah, menciptakan lubang besar. Separuh tubuhnya ada di dalam lubang. Dakai membawa kapak seberat 100 ribu ponnya dan perlahan berjalan keluar dari lubang dengan ekspresi malu-malu. Um, itu semua salah paham sebelumnya. Mo Chong Ji ingin tertawa terbahak-bahak. Raja Ilahi benar-benar luar biasa. Hanya dengan beberapa kata, dia bisa memaksa penguasa divisi untuk menundukkan kepalanya dan menghindari pertempuran. Chen Daoran, penguasa prefektur Jiang Kuno, juga terpana. Dia berpikir, jadi ini adalah seseorang yang bisa membuat Beiming Mosou terdiam di pengadilan. Tidak heran mengapa Tuan Klan menyuruhku untuk belajar lebih banyak dari Feng Feiyun. Sepertinya dia benar. Salah paham. Ekspresi Feng Feiyun menjadi serius. Ini membuat Dakai ragu lagi karena wajahnya semakin merah. Namun, Feng Feiyun dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan tersenyum adalah kesalahpahaman. Lagi pula, suku Jiang Kuno menghormati yang kuat dan divisi pemujaan surga penuh dengan pria sejati. Tuan divisi hanya ingin menguji kultivasi saya jadi dia membuat lelucon, bagaimana mungkin aku tidak tahu. Ha ha, tentu saja seperti ini, tentu saja seperti ini. Chang Dakai menyeka keringat di dahinya. Sialan, dia akhirnya menemukan jalan keluar. Feng Feiyun dengan bangga berdiri di sana dan berkata, jika Tuan divisi ingin bertukar beberapa pukulan denganku, maka secara alami aku akan menemanimu. Bagaimana dengan ini? Demi keadilan, saya tidak akan menggunakan energi roh dan akan menerima tiga pukulan dari Anda dengan tangan kosong. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang sangat terkejut hingga menjadi pucat. Banyak ekspresi Jiang berubah. Mungkinkah Raja Ilahi yang tampak baik ini sebenarnya adalah seekor harimau yang tersenyum? Bahkan Mo Chongji dan Chen Daoran berpikir bahwa Feng Feiyun sengaja mencoba menakut-nakuti Dakai agar berlutut dan memohon belas kasihan. Pada akhirnya, kultivasi Feng Feiyun tidak dapat mengambil tiga pukulan dari Dakai, dan Dakai tidak akan berani untuk benar-benar menyerang Feng Feiyun. Namun, mereka tidak tahu bahwa Feng Feiyun serius kali ini. Bab 643 Ekspresi Mo Chongji berubah saat dia mengangkat suaranya, Yang mulia, Anda tidak bisa melakukan itu. Anda adalah harta yang tak ternilai. Jika sesuatu terjadi pada Anda dan Kaisar Jin mengetahuinya, tidak ada yang akan mampu menanggung konsekuensinya. Tuan Prefektur, Chen Daoran, sedikit membungkuh. Dia hampir menangis ketika dia berkata, Sama sekali tidak. Kami telah menyiapkan jamuan penyambutan di kota. Tuan Raja Ilahi, tolong pindah ke kediaman Anda sekarang. Sikap Feng Feiyun tenang dan alami saat dia berkata, Aku hanya ingin berdebat denganmu. Jangan khawatir. Ayo, 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 ayo. Kamu bisa memotongku tiga kali. Jangan menahan diri. Feng Feiyun secara alami memiliki rencananya sendiri. Untuk membuat Jiang serela tunduk, dia perlu menggunakan kekuatan absolut dan tidak hanya berbicara. Bahkan jika mereka mengatakan iya, mereka tidak akan diyakinkan. Namun, jika Feng Feiyun menggunakan kekuatan absolut untuk mengalahkan Dakai, maka dia akan benar-benar mendapatkan rasa hormat mereka. Sebelumnya, Dakai akan dengan senang hati memotong Feng Feiyun dua kali. Namun, setelah dimarahi oleh Feng Feiyun, dia masih ketakutan dan tidak berani melawan Feng Feiyun. Jika dia melukai atau melumpuhkan Divine King yang berharga ini, maka itu akan merepotkan. Chang Dakai memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia tergagap, Tuan Raja Ilahi. Apakah Anda bercanda dengan saya? Jika saya mengayunkan kapak, saya khawatir saya bisa menghancurkan gunung. Tuan Divisi, kamu bisa keluar semua. Jika aku tidak bisa menghentikan kapakmu, maka salahkan kurangnya kultivasi dan rasa maluku pada dinasti Jin. Kematian tidak bisa menghapus kejahatanku. Feiyun dengan tenang berdiri di sana dengan sikap heroik, Tuan, jika Anda masih tidak mengambil tindakan, maka saya akan meremehkan Anda, para Jiang. Pada titik ini, semua orang tahu bahwa Feiyun serius dan ingin menerima tiga tebasan Dakai dengan tangan kosong. Ini, gila, Dakai sebanding dengan raksasa awal, tembakan yang sangat besar. Raksasa awal dan raksasa setengah langkah puncak mungkin tampak hanya terpisah satu tingkat, tetapi perbedaan antara keduanya sebesar langit dan bumi. Satu berada di langit sementara yang lain berada di tanah. Mo Chongji dan Daoran ingin menghentikan Feng Feiyun, tetapi Feng Feiyun memberi isyarat agar mereka pergi. Dakai tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar ini. Matanya berkilat cerah saat dia berkata, Yang mulia, permisi. Chang Dakai perlahan mengangkat kapak raksasa di tangannya. Tulang di lengannya mengeluarkan suara berderit, dan cahaya dingin terjalin di kepala kapak. Dia berdiri seratus kaki jauhnya, lalu menginjak tanah dan melesat lebih dari 30 meter ke udara. Kapak itu jatuh seperti sepotong besi dewa. Ledakan. Feng Feiyun mengulurkan dua jari dan menangkap bukaan kapak. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Hanya rambutnya yang sedikit berkibar tertiup angin, tampak tenang dan acuh tak acuh. Chang Dakai merasa seolah-olah dia telah menabrak gunung dewa. Kekuatannya terhalang, dan sulit baginya untuk maju bahkan satu inci pun. Lengannya juga terguncang oleh kekuatan pantulan, menyebabkan dia merasakan sakit yang samar. Pemandangan di langit ini menyebabkan banyak orang berkeringat dingin. Namun, mereka menemukan bahwa Feng Feiyun dengan mudah menangkap kapak yang jatuh. Ini hampir menyebabkan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Yang mulia, apakah hanya ini yang Anda miliki? Kamu mengecewakan saya. Feng Feiyun mengayunkan lengannya dan nyala api menyala. Kekuatan dahsyat menghempaskan Dakai dan kapaknya. Ledakan, Dakai terbang sejauh 100 meter sebelum jatuh ke tanah. Tubuhnya meluncur lebih dari 10 meter. Ketika dia mendapatkan kembali keseimbangannya, dia menatap Feng Feiyun dengan tak percaya. Dia tidak menyangka tubuh kecil Feng Feiyun mengandung kekuatan yang begitu menakutkan. Meskipun dia hanya menggunakan sepersepuluh dari kekuatannya, itu sudah cukup menakutkan untuk membelah gunung. Mendengar kata-kata provokatif Feng Feiyun, Dakai tidak yakin. Jika dia tidak membiarkan Raja Ilahi ini mengetahui kekuatannya, maka dia akan memandang rendah jiang. Dakai dengan keras meludahi telapak tangannya dan menggosok gagang kapak yang menusuk tulang. Dia mengeluarkan raungan keras yang menyebabkan langit meledak dengan gemuruh yang menggelegar. Roda kapak hebat. Chang Dakai memegang gagang kapak dengan kedua tangan dan berputar 18 kali di tanah. Kecepatannya semakin cepat dan semakin cepat. Dia seperti kincir angin besar, meledakkan gelombang udara seperti tornado. Dia mengumpulkan kekuatan. Setiap kali dia berputar, kekuatan yang terkandung dalam kapak akan meningkat sedikit. Ketika dia berputar 18 kali, seluruh tubuhnya dan kapaknya tampak terlepas dari gravitasi dan terbang seperti bola meriam. Kapak itu ditebang, membawa serta suara guntur. Namun, lengan Dakai sekali lagi merasakan kekuatan dahsyat yang melonjak ke arahnya. Seolah-olah dia telah menabrak tebing dewa yang terbuat dari besi halus. Lengannya mati rasa akibat benturan, dan jaring di antara ibu jari dan telunjuknya hampir robek. Feng Feiyun masih hanya mengulurkan satu tangan dan meraih ujung kapak. Seluruh lengannya terbungkus api yang tampak seperti bulu burung Phoenix, cerah dan mempesona. Ini bukan karena Feng Feiyun menggunakan energi roh, tetapi karena fisik Phoenix abadi. Kapak besi besar terbakar merah oleh api di lengan Feng Feiyun. Saat angin bertiup, percikan api beterbangan kemana-mana. Pada saat ini, tentara barbar di langit di atas kota dewa penyihir sangat terkejut hingga rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Raja abadi ini sangat kuat sehingga dia bisa menangkap kapak pemimpin suku ke-6 dengan tangan kosong, tapi dia juga bisa dengan mudah menangkap kapak kedua hanya dengan uluran tangannya. Kekuatannya benar-benar luar biasa. Jika bukan karena fakta bahwa tanah di bawah kaki Feng Feiyun telah tenggelam dan retak, banyak orang akan mengira bahwa Chang Dakai sengaja bersikap lunak pada Feng Feiyun. Kapak kedua, Feng Feiyun tersenyum tipis dan membuang Chang Dakai lagi. Bang, Dakai setengah berlutut di tanah, menciptakan lubang yang panjangnya lebih dari 10 meter. Kepalanya tertutup lumpur sementara matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia melihat kapak yang terbakar di tangannya lalu kembali ke Feng Feiyun. Mo Chong tercengang. Hanya beberapa hari dan kekuatan Raja Ilahi telah tumbuh ke tingkat yang mengerikan. Mandat surga tingkat ke-5 saja sudah cukup untuk menekan raksasa awal. Lagi, sifat ganas Dakai diaduk. Rune magis muncul di tubuhnya saat tujuh jiwa binatang muncul di lengannya. Mereka meraung gila-gilaan saat suara penyihir agung terdengar dari tulang belulangnya. Seseorang dapat melihat melalui kulitnya bahwa tulang-tulangnya telah menjadi hitam dengan petir menyambarnya. Sejak usia muda, orang-orang jiang kuno akan berendam dalam air sihir untuk menghaluskan tulang mereka. Bahkan ada magi agung yang akan mengukir rune kuno di tulang mereka ketika mereka masih sangat muda. Mengolah rune kuno ini akan memperkuat tulang, memurnikan tulang menjadi baja, memurnikan baja menjadi listrik, dan memurnikan listrik menjadi dewa. Chang Dakai meraung dan mengangkat kapaknya. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arah kapak. Antara langit dan bumi, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Seolah-olah dewa guntur telah lahir. Mata Feng Feiyun menyipit saat dia menurunkan pinggangnya menjadi kuda-kuda. Lengannya diselimuti api seolah-olah telah berubah menjadi dua cakar phoenix yang menghanguskan. Segudang jiwa binatang muncul di punggungnya dan berubah menjadi segudang domain binatang. Ledakan. Kapak besar itu membawa ribuan ular petir dan langsung menebas ke arah kepala Feng Feiyun. Feng Feiyun menggenggam kedua tangannya dan menamparkan kapak. Kapak besar itu langsung hancur berkeping-keping. Dakai hanya memegang gagangnya saat dia terhempas oleh benturan. Adegan ini bahkan lebih menakutkan. Banyak jiang kuno sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir jatuh. Sebelumnya, mereka memandang rendah Feng Feiyun dan berpikir bahwa dia masih basah di belakang telinga. Namun, pada saat ini, cara mereka memandang Feng Feiyun telah benar-benar berubah. Itu adalah rasa hormat yang kuat untuk seorang ahli yang kuat. Di mata mereka, Feng Feiyun sekarang adalah ahli tertinggi di level yang sama dengan para penguasa klan besar. Dakai memegang gagang kapak dan linglung untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berbicara dengan susah payah. Aku. Aku kalah. Pada saat ini, ada keributan di pintu gerbang. Seorang pria berambut emas yang tingginya hampir enam meter keluar. Dia mengenakan mantel kulit Tauti dan memiliki rambut emas di sekujur tubuhnya. Kakinya bahkan lebih tebal dari gajah, dan dia mengenakan lapisan baju besi emas yang memberinya aura yang menakjubkan. Namun, jika dilihat lebih dekat, terlihat bahwa pria berambut emas ini sudah tua dan tidak muda lagi. Meskipun tubuhnya kokoh, ada banyak kerutan di wajahnya. Jenggot emas di dagunya juga memutih. Di belakang pria berambut emas ini adalah sekelompok tetua dari suku penyembah surga. Ada juga beberapa dukun agung dari kuil dewa penyihir dengan tongkat di tangan mereka. Mereka setipis kayu dan membawa aura dingin di tubuh mereka. Mata mereka gelap gulita tanpa kilau apapun. Setelah melihat pria berambut emas ini, dakai seperti seekor tikus yang melihat seekor kucing, dia ingin diam-diam menyelinap pergi. Chang Datu, menurutmu kemana kamu akan pergi? Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri begitu saja setelah menyebabkan bencana seperti itu? Pria berambut emas itu sangat cepat sehingga dia menangkap dakai dalam sekejap mata. Dia menendang pantat dakai, menyebabkan tubuh dakai condong ke depan dan berlutut di tanah, hampir jatuh tertelungkup. Pemimpin suku ke-6, yang mendominasi dan ganas beberapa saat yang lalu, bahkan tidak bisa menimbulkan riak pada saat ini. Ketika dia mencoba untuk bangun, pria berambut emas itu menamparnya dan membuatnya jatuh ke tanah. Kakak, kakak, ini salah paham. Dengarkan aku, dua gigi dakai jatuh ke tanah, dan sudut mulutnya bengkak. Dengarkan adikmu. Dakai sekali lagi dibuang oleh kepalanya. Dia berguling di depan Feng Feiyun dan memohon belas kasihan, kakak, kakakku masih adikmu. Semua orang yang hadir ketakutan setengah mati. Kakak macam apa ini? Seolah-olah dia memukuli anak haram dari ibu tiri. Pria berambut emas ini adalah kakak laki-laki dakai, Chang Daye, yang juga merupakan pemimpin suku pertama dari suku penyembah surga. Bab 644 Chang Daye adalah pakar jiang kuno nomor satu. Ketika dia lahir, awan emas terbang di atas kota barbar dewa penyihir. Tangan binatang buas mengulurkan tangan dan membawanya pergi. Dia tumbuh dengan meminum susu binatang roh sehingga tulangnya jauh lebih kuat dari orang biasa. Tingginya lebih dari 6 meter, 3-4 kali lebih tinggi dari orang biasa. Orang biasa yang berdiri di depannya hanya akan sedikit lebih tinggi dari betisnya. Pinggang mereka tidak setebal lengannya. Dia dibawa kembali oleh binatang roh ketika dia berumur 5 tahun. Saat itu, tingginya sudah 2 meter. Daye tidak hanya melatih fisiknya dengan makhluk roh, dia juga menerima ajaran dari seorang guru daois. Dia membuka dantiannya dan mengolah energi ungu. 200 tahun yang lalu, Chang Daye telah menerobos masuk ke ibu kota ilahi dan berperang melawan yang terkuat dari 18 Markuiseh Surgawi, Markis Heaven Butler. Chang Daye berhasil bertukar 9 pukulan dengan Markis tanpa terkalahkan. Perlu diingat bahwa Heaven Butler sudah berada di tingkat ke-9 dari mandat surga 200 tahun yang lalu. Dia juga seorang jenius sejarah dan dikenal sebagai raksasa sejarah, raksasa tertinggi, raksasa nomor satu di antara raksasa. Betapa menakjubkannya bagi Daye untuk dapat menerima 9 pukulan dari Heaven Butler dan masih dapat melarikan diri tanpa cedera. Nyala api muncul di mata Feiyun. Dia bisa melihat energi paling murni dari sekte daois di Daye. Itu menelannya dengan energi ungu yang agung dan riak ilahi. Jelas, hukum jasanya luar biasa. Tidak sembarang orang bisa mengajarkannya kepadanya. Kaka, jangan pukul aku lagi. Aku tahu aku salah. Tunggu saja sampai aku kembali dan aku akan membunuh bajingan Tuo Bahong itu. Chang Dakai dipukuli dengan sangat buruk. Seluruh kepalanya tersangkut di lumpur, dan pantatnya terangkat tinggi. Itu seperti bunga telah dipukuli. Chang Daye menggosok tinjunya, dan bulu kemasan di tubuhnya bersinar terang. Dia mengambil langkah maju, dan seluruh area tertutup debu. Dia memarahi, Kamu anak Abe Asteristec, kenapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf kepada Yang Mulia? Aku bajingan, tapi kamu juga, gumam Dakai dan menarik kepalanya keluar dari lumpur. Dia mengguncang rambutnya yang berantakan sebelum berlari ke Feng Feiyun dan berlutut. Yang Mulia, saya salah, tolong maafkan saya. Dakai adalah orang yang sombong. Jika Feiyun tidak menghentikan tiga tebasannya sebelumnya, dia tidak akan menundukkan kepalanya ke Feiyun bahkan jika Daye membunuhnya, apalagi berlutut dan mengakui kesalahannya. Namun, Feiyun telah menunjukkan kekuatannya dan meyakinkan Dakai. Itu sebabnya Daye menyuruhnya berlutut dan mengakui kesalahannya. Dia tidak ragu sama sekali dan berlutut tanpa kengganan. Di matanya, berlutut di hadapan seorang ahli bukanlah hal yang memalukan. Feng Feiyun meluruskan jubahnya dan dengan cepat maju untuk membantu Dakai berdiri. Dia menepuk bahunya dari debu dan tertawa, Kakak Dakai, kamu terlalu baik. Anda tidak melakukan sesuatu yang salah. Kita tidak akan mengenal satu sama lain tanpa bertengkar. Ayo pergi, malam ini di kantor pemerintahan Jiang Kuno, kita harus minum beberapa toples besar. Di luar tubuh wanita, Feng Feiyun bukanlah tipe orang yang memanfaatkan orang lain. Dakai meneteskan air mata setelah mendengar ini. Bajingan, ini benar-benar saudara. Yang mulia, apakah saya, Chang Daye, memiliki kualifikasi untuk mabuk dengan Anda? Daye menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara menggelegar. Tentu saja, Feng Feiyun tertawa. Chang Daye ini adalah orang yang cerdas. Dia menghajar Dakai hanya untuk menunjukkan kepada Feng Feiyun. Dari kejadian kecil ini, orang bisa melihat bahwa dia jauh lebih pintar dari kakaknya. Chen Daoran tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia mengundang semua orang ke kota dan menuju ke kantor pemerintahan Jiang Kuno. Feng Feiyun dan Bai Ruk Sui berkendara bersama ke kota barbar Dewa Penyihir. Aura kuno dan Sunyi menyerang indera mereka. Setiap sudut kota, termasuk jalan-jalan tua, ubin batu, altar pengorbanan, kuali-kuali binatang. Semuanya membawa beban waktu dan perubahan sejarah. Kota barbar Dewa Penyihir saat ini tidak berkembang. Kadang-kadang, orang bisa melihat gerbong batu berlumuran darah kembali. Mereka semua adalah prajurit barbar dari Jiang Kuno. Mereka menggunakan tikar jerami dan spanduk untuk membungkus mayat. Gerbong meninggalkan jejak darah di sepanjang jalan. Tidak ada akhir yang terlihat. Ada lebih dari seratus gerbong batu dengan lebih dari seribu mayat dibawa kembali. Keluarga, keluar dan ambil mayatmu. Seorang pria Gu Jiang yang mengenakan pelindung tulang berteriak keras. Suaranya agak serak, wajahnya yang berdarah besi dan tanpa emosi sangat kaku. Lalu dia menutup matanya dalam-dalam. Banyak wanita dan anak-anak Gu Jiang bergegas menuju kereta batu untuk melihat apakah mereka dapat menemukan mayat pria mereka. Jika mereka tidak dapat menemukannya, maka hati mereka akan sedikit tenang. Namun para wanita dan anak-anak yang menemukan mayat tersebut memeluk tubuh yang berlumuran darah tersebut dan menangis. Teriakan mereka menyayat hati dan menyayat hati, seolah meratapi nasib umat manusia. Tidak jauh dari gerbang dalam kota, Feng Feiyun dan para prajurit tentara bela diri yang saleh berhenti dan diam-diam menyaksikan pemandangan ini. Chang bersaudara juga berhenti dan tetap diam. Mata mereka yang sebesar lonceng terbuka lebar dan merah, tetapi mereka tidak mengucapkan sepatah katapun. Jelas bahwa ini bukan pertama kalinya mereka melihat sesuatu seperti ini. Selanjutnya, sekelompok tentara Jiang Kuno membawa lebih dari sepuluh gerbong berisi makanan dan daging. Pemimpin berkata, pemimpin telah memerintahkan bahwa siapapun yang meninggal akan menerima lima puluh pon biji kastanyai, tiga puluh pon daging, dan satu tael garam kasar. Siapapun yang meninggal dengan dua orang akan menerima seratus lima puluh pon biji kastanyai, delapan puluh pon daging, dan tiga tael garam kasar. Siapapun yang mati dengan tiga orang. Seorang anak Jiang Kuno dengan mata berkaca-kaca berlutut di depan prajurit barbar dan berkata, apakah hidup ayahku hanya bernilai lima puluh pon biji kastanyai, lima belas pon daging, dan satu tael garam kasar. Ini bahkan bukan makanan setengah bulan untuk saya dan ibu saya. Setengah bulan kemudian, Seorang wanita Jiang Kuno mengambil anak itu dan berkata, Husi, saat ini, seluruh suku penyembah surga kekurangan makanan dan semua orang kelaparan. Tidak masalah jika kita makan sedikit lebih sedikit, tetapi kita harus membiarkan para prajurit suku makan sampai kenyang. Kami, kami tidak menginginkan lima puluh pon biji kastanyai dan lima belas pon daging. Anak itu sangat kuat dan berteriak, tidak, tidak ada yang bisa dimakan di rumah. Apakah kita akan mati kelaparan? Ketika wanita itu mendengar pertanyaan anak itu, seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatannya. Dia perlahan melepaskan anak itu dan sekali lagi memeluk mayat di kereta sambil menangis dengan sedihnya. Prefektur Jiang Kuno telah berperang selama dua tahun. Suku penyembah surga diserang oleh suku alam gelap dan suku sihir surga. Hampir semua orang kuat di suku itu ikut serta dalam perang, jadi tidak ada tenaga tambahan untuk berburu di pegunungan. Daging yang disimpan telah habis dalam dua tahun terakhir. Biji kastanya awalnya digunakan oleh Jiang untuk memberi makan ternak mereka, tapi sekarang, itu telah menjadi makanan pokok mereka. Selain itu, tidak banyak yang tersisa untuk dimakan ternak. Terkadang, perang adalah pertempuran sumber daya. Siapapun yang menghabiskan pihak lain lebih dulu akan menang. Pertempuran Jiang adalah perang gesekan. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang kehilangan minat untuk pergi ke perjamuan. Mereka merasa bahwa semua yang mereka makan telah kehilangan rasanya. Istana Kekaisaran di Ibu Kota Di dalam istana tanpa batas Kaisar Jin, itu adalah pemandangan yang mempesona. 36 pilar emas raksasa dengan naga melingkar di sekelilingnya dikelilingi oleh 360 singgah sana batu giyok putih. Itu adalah pemandangan kekayaan dan kemegahan yang megah dan agung. Long Luofu duduk di singgah sana tertinggi. Kulitnya seputih salju, dan dia tidak mengenakan jubah kekaisaran hari ini. Sebagai gantinya, dia mengenakan brokat seputih salju dengan jubah merah menutupinya. Dia tidak memiliki aura mendominasi seperti biasanya, sebaliknya, dia tampak seperti anak perempuan dari keluarga sederhana. Bunyi, bunyi. Seorang pejabat cantik yang tak tertandingi keluar dari tanah dengan gulungan batu giyok di tangannya. Dia berlutut di tanah dan berkata, Kaisar Jin, ini adalah laporan terbaru dari Tuan Yao tentang tentara Senwu. Mata Long Luofu sejelas dua bulan. Dia menatap langit di luar istana dengan linglung untuk waktu yang lama. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah mendengar kata-kata pejabat itu, dia tiba-tiba menarik pandangannya. Tubuhnya memancarkan aura seorang Kaisar. Seolah-olah sepuluh ribu gunung menekannya. Dia sepertinya telah berubah menjadi matahari, bulan, dan bintang, tak terbatas dan tak terduga. Long Luofu mengambil gulungan itu tetapi tidak membukanya. Dia bertanya, Yao Ji, mengapa kamu tidak datang menemuiku secara langsung? Pejabat itu tidak bisa mengangkat kepalanya karena tekanan dari aura Long Luofu. Dia menjawab, Lord Yao pergi ke Air Child kemarin untuk secara pribadi menaklukkan Heavenly Marquis dan Heavenly Marquis. Dia ingin mengambil kekuatan militer mereka dan mengirim mereka kembali ke ibu kota. Huff, Heavenly Marquis dan Heavenly Marquis berasal dari klan Beiming. Ketika rumahkan selir agung dihancurkan, mereka memimpin pasukan di luar sehingga mereka melarikan diri. Yao Ji sangat memahamiku. Dia tahu bahwa saya akan berurusan dengan mereka, jadi dia bergegas lebih dulu. Dengan dia secara pribadi mengambil tindakan, Heavenly Marquis dan Heavenly Marquis Mighty Tyrant dan Heavenly Marquis Tranquil dan Heavenly Marquis Tranquil dan Heavenly Marquis Tranquil dan Heavenly Marquis Tranquil dan Heavenly Marquis Mighty Tyrant. Long Luofu yakin dengan kemampuan Yao Ji. Jika bukan karena statusnya, Long Luofu akan membuat pengecualian dan mempromosikannya menjadikan selir wanita pertama dalam sejarah dinasti. Long Luofu membuka gulungan itu dan melihat baris pertama. Matanya berkilat dengan kilatan ungu, buat marquis bumi, mobilisasi tentara, pusatkan istana pusat. Tak perlu dikatakan, kalimat ini menggerakkan Long Luofu. Dia selalu khawatir tentang 18 Heavenly Marquis yang mengendalikan pasukan. Jika dia bisa melakukan ini, maka Beiming Mosou tidak akan bisa menaklukkan 6 Marquis Surgawi dan menguasai pasukan. Rencana yang diberikan Yao Ji padanya adalah untuk menganugerahkan 72 gelar kepada Marquis of Heaven. Atas nama Marquis of Heaven, dia akan merebut kekuatan militer di tangan Marquis of Heaven. Kemudian, dia akan mengambil kembali kekuatan militer di tangan Marquis of Heaven satu persatu. Bab 645 Buku kecil ini mengguncang Long Luofu sampai ke intinya. Namun, ekspresinya tetap setenang air. Buat marquis, mobilisasi tentara, pusatkan kekuasaan di istana. Tentara bela diri adalah kekuatan terkuat dari dinasti Jin, ini tidak diragukan lagi. Namun, ini bukan di tangan Long Luofu, itu di tangan 18 Markuise. Sekarang kekacauan akan segera turun, pasukan di bawah kendali masing-masing Marquis Surgawi memiliki lebih dari 5 kali lipat, dan pengaruh mereka bahkan lebih besar. Dapat dikatakan bahwa setiap tanah Marquis Surgawi tidak kalah kuatnya dengan sekte abadi kuno. 18 Markis adalah tempat tinggal dari 18 kontributor besar dinasti Jin. Gelar Markis adalah turun-temurun. Anggota terkuat dari setiap vaksi adalah Markis dari generasi itu, memimpin jutaan atau bahkan ratusan juta pasukan. Beimin Mosou, sebagai kanselir agung, berhasil mengikat enam Markis. Kekuatannya tak terduga, cukup untuk mengancam keluarga kerajaan. Long Luofu ingin mengambil kekuatan militer dari 18 Markuise untuk waktu yang lama. Namun, dia tidak bisa menemukan cara atau alasan. Saran Yaoji kali ini secara alami menggodanya. Ada gulungan kekaisaran emas di atas meja. Dia memikirkannya lagi dan lagi. Akhirnya, matanya yang indah menjadi dingin saat dia mengambil keputusan. Jari-jarinya yang ramping seperti batu giok seperti pena dewa saat dia menulis di gulungan kekaisaran. Sebuah dekrit kekaisaran lahir. Ini akan menjadi momen bersejarah bagi dinasti Jin. Kota Barbar Dewa Penyihir. Adegan di jalan batu kota Barbar sangat menakutkan. Gerobak batu mengangkut mayat yang tak terhitung jumlahnya kembali ke kota. Mereka semua adalah prajurit barbar yang telah mati dalam pertempuran. Mayat mereka ditutupi dengan luka berdarah dan mengerikan. Darah menyembur keluar dari mereka, memberikan suasana yang tragis dan tragis. Bahkan sang iblis wanita, Bayrukswe, tergerak. Matanya menjadi serius saat dia dengan lembut bertanya, mengapa kita harus bertengkar. Beberapa untuk keuntungan, beberapa untuk bertahan hidup, dan beberapa untuk harga diri. Feng Feiyun tidak merasa terlalu banyak. Orang-orang sekarat sepanjang waktu di dunia ini. Selama seseorang merasa bahwa kematian mereka sepadan, maka itu akan menjadi suatu kehormatan. Sebagai seorang prajurit, dia harus mati di medan perang dan kembali dengan mayatnya terbungkus kulit kuda. Tidak ada cara yang lebih mulia untuk mati. Wajah saudara-saudara Chang menjadi sangat husyuk, tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Demi martabat dan kelangsungan hidup di visi penyembahan surga, mereka tidak ragu untuk bertarung, tetapi pada akhirnya, inilah situasi saat ini. Dua tahun pertempuran terus-menerus, sebelum musuh dikalahkan, klan mereka sendiri akan mati kelaparan. Banyak dari anak-anak itu kurus dan hampir tidak bisa makan selama dua hari. Beberapa anak yang lebih berani menyelinap keluar dari kota Dewa Penyihir Barbar untuk berburu di pegunungan yang dalam, tetapi mereka tidak pernah kembali dan mati di mulut binatang buas yang aneh. Dewi-Dewi ada di sini, Dewi-Dewi ada di sini. Itu benar-benar Dewi. Banyak orang gemetar kegirangan dan langsung berlutut di tanah untuk beribadah. Saya mohon Dewi untuk mengakhiri perang ini dan mengembalikan perdamaian ke Jiang Kuno. Dewi, tolong hukum orang-orang jahat itu dan hidupkan kembali laki-lakiku. Dewi, aku lapar. Di dalam kerumunan, dua belas ksatria yang menunggangi binatang kerangka hitam perlahan berjalan. Kedua belas ksatria ini semuanya membawa aura kematian yang sangat besar dan kabut hitam melingkari tubuh mereka. Tanda dukun tertulis di kulit mereka dan mata mereka sangat dalam dan diselimuti oleh kecemerlangan hitam. Mereka mengenakan baju besi tulang hitam dengan tombak perak di tangan mereka. Kekuatan aneh beredar di sekitar tubuh mereka. Itu bukan energi roh, tapi sangat kuat dengan aura kuno dan tirani. Ekspresi Chang Daye dan Chang Dakai menjadi serius. Mereka dengan cepat melompat turun dari kilin mereka dan dengan hormat berjalan menuju Dewi Sihir Surgawi. Orang majus berjubah hitam juga mengikuti di belakang mereka dan berjalan menuju Dewi Sihir Surgawi. Semua jiang menjadi sangat saleh saat mereka berlutut di kedua sisi jalan batu. Chen Daoran berbisik di telinga Feiyun, mereka adalah dua belas ksatria dari kuil Dewa Penyihir. Mereka sangat kuat dan mahir dalam seni Sihir terlarang. Selain itu, tubuh mereka telah ditempa oleh obat-obatan Sihir sehingga mereka tidak akan mati karena usia tua. Mereka telah hidup untuk waktu yang sangat lama. Lebih tepatnya, mereka berada di antara yang hidup dan yang mati. Jika Anda mengatakan mereka mati, mereka mati. Jika Anda mengatakan mereka hidup, mereka masih hidup. Tanggung jawab ksatria Dewa Penyihir adalah untuk melindungi penguasa kuil Dewa Penyihir, dan penguasa saat ini adalah Dewi Sihir Surgawi. Feng Feiyun mengangguk. Dia merasakan fluktuasi aneh dari dua belas ksatria. Darah di tubuh mereka cukup tipis. Ada cairan obat kuat yang mengalir di pembuluh darah mereka, kemungkinan besar obat Sihir yang dibicarakan Chen Daoran. Di luar barbarian yang kuat, ada juga sejenis kultifator yang disebut Dewa Penyihir. Untuk menjadi Dewa Penyihir, seseorang harus mempraktekkan ilmu Sihir sejak usia muda karena ilmu Sihir memiliki efek serangan balik pada tubuh. Ini membuat tubuh Dewa Penyihir menjadi sangat lemah. Mereka akan lebih pendek dari jiang lainnya, tetapi mereka masih memiliki tinggi yang sama dengan manusia biasa. Ekspresi Mo Chongji berubah saat dia berkata, armor tulang magus yang dikenakan oleh dua belas ksatria magus mengandung kekuatan yang cukup besar, sebanding dengan armor harta karun roh. Tombak perak di tangan mereka juga membawa gelombang susunan dan spiritualitas, yang setara dengan artefak roh. Kilatan melintas di mata Feng Feiyun saat dia berkata, perkiraan konservatif adalah bahwa masing-masing ksatria ini sebanding dengan raksa seawal. Kuil Dewa Penyihir benar-benar kuat. Jika mereka berpartisipasi dalam perang jiang kuno, mereka bisa membalikkan keadaan. Sayangnya, dua belas ksatria hanya mendengarkan Dewi Sihir Surgawi. Dia mencintai perdamaian sehingga dia tidak akan membiarkan para ksatria bergabung dalam perang. Kata Chen Daoran. Feng Feiyun membalas, bodoh, tidakkah dia tahu bahwa untuk menjaga perdamaian, seseorang harus mengakhiri perang. Cara paling langsung untuk mengakhiri perang adalah dengan kekuatan yang kuat. Chen Daoran dengan cepat melepaskan penghalang biru untuk mengisolasi area ini. Dia takut kata-kata Feng Feiyun akan didengar oleh para jiang yang menyembah Dewi. Kalau tidak, itu akan menyebabkan kerusuhan yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Berani menyebut Dewi Sihir Surgawi sebagai idiot di jiang kuno sama dengan menjadi musuh semua jiang. Butir-butir keringat seukuran kacang menetes ke dahi Chen Daoran. Untungnya, jiang tidak mendengarnya atau itu akan menjadi bencana. Chen Daoran secara alami tidak berani membantah kata-kata Feng Feiyun dan melanjutkan, situasi di jiang kuno saat ini cukup rumit. Di permukaan, sepertinya ketiga suku sedang bertarung, tetapi kenyataannya, ada banyak penguasa sesat yang terlibat. Sang Dewi ingin menengahi antara tiga suku, tetapi dia berulang kali dihalangi dan disergap oleh para ahli misterius. Seolah-olah ada tangan tak terlihat di balik layar yang tidak ingin Sang Dewi menyatukan jiang kuno. Langit di atas kota Dewa Penyihir barbar diselimuti aura suram. Sepetak awan gelap menutupi matahari yang terik seperti tangan raksasa, menutupi seluruh langit. Feng Feiyun terkejut, nyala api keluar dari matanya saat dia berteriak, pencuri yang mana? Keluar dari sini. Suaranya meledak dan menghancurkan penghalang kedap suara Chen Daoran. Udara berubah menjadi gelombang udara yang menyebar keluar. Riak muncul di udara dan menyebar ke sekitarnya. Itu seperti pintu kosong, dan suara tua dan suram keluar darinya. Suara itu tertawa dan berkata, saya tidak berharap seseorang memiliki rasa kewaspadaan yang kuat untuk dapat melihat melalui sihir gerakan ilahi saya. Sayangnya, tidak ada yang bisa menghentikan saya hari ini. Ledakan. Riak di udara benar-benar pecah. Seorang lelaki tua yang mengenakan kulit binatang melompat keluar. Dia memiliki tubuh seperti monyet dan rambut acak-acakan. Dia memegang tongkat kayu berwarna merah darah di tangannya dan mengarahkannya ke Dewi Sihir Surgawi ditandu. Aura pembunuh keluar seperti pedang tajam. Orang tua ini cukup kuat. Dia seperti sinar merah tak terbendung yang mengirim lebih dari 10 jiangsterbang. Beraninya kamu tidak menghormati yang mulia. Chang Dakai menjadi marah. Tubuhnya berderak, dan tulangnya retak seperti kacang. Listrik menari-nari di kulitnya saat dia meninju tongkat kayu berwarna merah darah. Kekuatan pertempuran Dakai sebanding dengan raksasa awal, tetapi dia hanya berhasil membelokkan tongkatnya sedikit. Kekuatan mengerikan datang dari lengannya dan merobek kulitnya. Lebih dari 10 tetes darah menetes. Kekuatan, kamu ingin melawanku dengan kultifasimu yang menyedihkan. Hari ini, saya akan mengambil kembali posisi saya sebagai penguasa kuil dewa penyihir. Gadis kecil, serahkan pohon dewa dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Orang tua yang terbungkus kulit binatang dari ujung kepala sampai ujung kaki berbicara dengan suara menyeramkan. Matanya mengintip dari bawah kulit binatang itu, membawa kilau darah. Dia menginjak bahu Dakai dan mematahkan dua tulangnya. Tubuh kurusnya bergegas maju untuk kedua kalinya. Saya akan membunuh kamu, Chang Dakai meraung. Menahan rasa sakit dari bahunya yang patah, dia mengangkat sebuah jalan batu kuno dengan tangannya yang lain dan membenturkannya ke arah kepala lelaki tua itu. Namun, lelaki tua itu tidak mengelak sama sekali. Sebagai gantinya, dia menggunakan tongkat kayu berwarna merah darah di tangannya untuk memotong jalan batu sepanjang 100 meter menjadi dua, lalu mendarat di atas tandu dan memukul dengan telapak tangannya. Dua belas ksatria menyerang pada saat bersamaan. Mereka melepaskan aura yang menghancurkan bumi seperti dua belas berkas cahaya. Dua belas tombak perak menusuk ke depan dan memaksa lelaki tua itu mundur. Kulit binatang lelaki tua itu memiliki sejumlah besar pola dukun yang mengalir di atasnya, seperti garis diagram gunung dan sungai. Itu memblokir kekuatan dua belas silver divine spears. Tubuhnya mundur secara eksplosif dan mendarat di kastil batu tidak jauh dari sana. Dia berjongkok. Ledakan. Riak kedua muncul di udara. Seorang pria misterius mengenakan jubah hitam terbang keluar. Dia dikelilingi oleh cahaya hitam seperti lubang hitam yang bergerak cepat melahap cahaya dan panas di sekitarnya. Kultivasi orang ini juga sangat kuat, tidak lebih lemah dari pria tua berkulit binatang itu. Dengan hentakan, tanah terbelah, dan seluruh tanah ambruk. Bahkan tandu sang dewi mulai tenggelam ke dalam tanah. Seolah-olah itu telah jatuh ke jurang maut. Mata tajam Feng Feiyun memperhatikan hukum jasa dari pria misterius ini. Tuan sesat dari kuil Senluo. Bab 646 Ini adalah ahli top kedua. Dia mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya. Lengan bajunya disulam dengan garis-garis emas. Tubuhnya memancarkan aura dingin saat dia berjalan keluar dari kehampaan. Auranya sekuat monster roh yang ganas. Segel roh mengelilingi tubuhnya. Dia menginjak tanah, menyebabkan langit bergetar. Tanah di sekelilingnya retak dan dinding batu runtuh. Beberapa jalan tenggelam ke dalam tanah. Ini adalah penguasa sesat dari kuil Senluo. Tatapan finix surgawi Feng Feiyun bisa melihat melalui jubah hitam dan auranya. Seorang wanita jiang kuno berteriak, tandu perak sedang tenggelam, Dewi akan tenggelam. Seorang tetua dari kuil Dewa Penyihir mengeluarkan seni sihir. Sebuah tangan layu terulur ke depan dan berubah menjadi telapak tangan raksasa. Ia ingin mengangkat tandu perak. Pria tua bungkuk yang terbungkus kulit binatang itu terkekeh. Dia memuntahkan seteguk udara busuk, yang terbungkus aura jahat, kotor, kabur, dan berdarah. Itu memadat menjadi pedang jahat dan memotong tangan besar yang mencoba menyelamatkan Dewi Penyihir menjadi berkeping-keping. Luf. Pedang jahat itu memotong tetua kuil Dewa Bertuah menjadi dua bagian. Darah segar berceceran di sepanjang jalan yang panjang. Pria tua berkulit binatang ini terlalu kuat. Serangan biasa darinya membunuh dukun yang kuat, menyebabkan jiang kuno tertegun. Beraninya kamu. Kamu berani menyakiti Dewi. Apakah menurutmu kuil kita tidak memiliki siapapun? Lima lelaki tua berjubah penyihir melompat keluar pada saat bersamaan. Rambut mereka putih dan kulit mereka kuning. Mereka telah hidup untuk waktu yang sangat lama. Mereka mengeluarkan kuali pada saat bersamaan. Di dalamnya ada aliran darah dengan jiwa binatang aneh yang meraum dengan sedih. Mereka memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka. Ingin melahap darah manusia. Kelima kuali ini memiliki asal-usul yang bagus. Itu adalah artefak dari kuil Dewa Penyihir. Mereka secara pribadi dibuat oleh orang bijak yang hebat untuk menyempurnakan tubuh Satria Dewa Penyihir. Seorang lelaki tua terbungkus kulit binatang berjongkok di atas kastil batu. Matanya yang seukuran kacang menunjukkan ekspresi serakah dan bersemangat saat dia langsung melepas kulit binatang buas di punggungnya. Ada banyak tanda dukun yang mengalir di kulit binatang itu dan mereka berbentuk seperti gunung dan sungai namun juga seperti urat bumi. Ini adalah kulit binatang roh yang telah dibudidayakan selama 2000 tahun. Meskipun tidak lengkap, itu masih membawa aura yang sangat kuat. Ditambah dengan fakta bahwa itu telah disempurnakan oleh sihir yang kuat, kekuatan kulit binatang ini sangat beragam. Binatang roh yang telah dibudidayakan selama 2000 tahun memiliki kekuatan makhluk yang tercerahkan. Kulit binatang itu terbang keluar dan pancarannya menjadi sangat panas seperti awan. Itu melilit lima kuali, itu kemudian membengkak dan jatuh ke tangan lelaki tua itu. Karena kulit binatang itu dilepas, penampilan asli lelaki tua itu terungkap. Tingginya kurang dari 1,5 meter. Dia sangat kurus. Kulitnya sehitam karbon. Hanya matanya yang memiliki sedikit api. Jenggot hitam sepanjang satu kaki tumbuh di dagunya seperti ular kecil, memberikan perasaan haus darah dan muram. Seorang penyihir memegang tongkat dengan dingin berkata, Gulida, kamu berani kembali ke kota barbar dewa penyihir dan menyakiti Dewi. Orang tua ini bernama Gulida. Dia adalah paman dari Master Kuil sebelumnya, Grand Wisdom Master Jing Feng. Dia telah hidup selama lebih dari 800 tahun. Umur seorang penyihir sangat singkat. Sangat sedikit yang bisa hidup lebih dari 500 tahun. Gulida menggunakan orang yang masih hidup untuk memurnikan energi kehidupan mereka untuk dirinya sendiri. Ini adalah pelanggaran aturan kuil, jadi dia diusir dari kuil. Dia kembali untuk mengambil pohon Dewa Sihir Surgawi dari tubuh Dewi Sihir Surgawi dan mengendalikan seluruh kuil. Dia hanya seorang gadis kecil. Jika dia benar-benar Dewi Sihir Surgawi, maka dia tidak akan begitu lemah. Bahkan orang barbar biasa dapat dengan mudah membunuhnya. Haha, cepat atau lambat kuil akan jatuh ke tangan Dewi yang tidak berguna. Seperti dia, lebih baik bagi saya untuk berhubungan seks dengannya dan menggunakan energi yang saya untuk merayunya. Saya akan mengambil pohon Dewa Sihir Surgawi dari tubuhnya dan menjadi penguasa kuil. Mata Gulida berkilat dengan cahaya merah redup. Tandu yang membawa Dewi Sihir Surgawi telah tenggelam ke dasar bumi, seolah-olah telah ditelan oleh seekor binatang besar. Kamu pengadilan kematian. Bulu emas Changdaye bersinar terang, membuatnya tampak seperti singa emas. Dia meraung, menyebabkan seluruh kota bergetar. Gulida cukup waspada terhadap Changdaye, dan raungan itu membuatnya terhuyung ke belakang. Dia memang layak menjadi penguasa suku pertama dari suku penyembah surga dan ahli nomor satu dari suku Jiang Kuno. Raungannya mengguncang sembilan cakrawala. Dia melepaskan pukulan lain yang merobek bumi. Cahaya perak muncul dari kedalaman bumi. Tandu telah tenggelam lebih dari 50 meter. Saat Changdaye hendak mengangkat Tandu, bayangan hitam besar tiba-tiba turun dari langit. Tingginya lebih dari 100 meter, dan memiliki kaki hitam besar yang terlihat seperti telapak kaki raksasa. Ini adalah ahli sesat yang bersembunyi di bayang-bayang. Dia lebih kuat dari Gulida dan kultifator berjubah hitam dari kuil Senluo. Raksasa biasa tidak akan mampu mengeluarkan kekuatan seperti itu. Daye terkejut dan hanya bisa berhenti sekarang untuk menangani kaki hitam ini. Dia seperti gorilla emas, lengannya tergantung di depan dadanya saat dia meraung ke langit. Niat pertempuran yang tak tertandingi meletus darinya saat dia mengulurkan tangannya untuk meraih kaki raksasa sepanjang 100 meter itu. Kemudian, dia tiba-tiba mencabik-cabik kaki raksasa hitam itu dan memukulnya menjadi awan hitam yang menghilang ke udara. Itu karena ahli yang bersembunyi di bayang-bayang tidak mundur. Dia menyerang lagi, bentrok dengan Changdaye di udara. Dia tampaknya tidak berjuang dengan hidupnya di telepon. Sebaliknya, dia hanya ingin menahan Changdaye. Daye adalah ahli nomor satu dari suku Jiang Kuno. Dia bahkan bisa menerima sembilan pukulan dari Butler Markis tanpa kalah. Bagaimana bisa ada orang seperti ini di prefektur yang bisa menahan Daye? Mo Chongji terkejut. Pertarungan antara Daye dan orang dalam kegelapan terlalu menakutkan. Sebuah sudut kota barbar dewa penyihir dihancurkan, dan puluhan Jiang yang tidak bersalah mati. Feng Feiyun dengan tenang berkata, keempat pejalan kaki dari kuil Senluo sekuat ini. Bukankah mereka hilang bersama Raja Sesat. Bagaimana mungkin mereka masih hidup? Tanya Chongji. Tidak banyak orang yang tahu tentang pelarian Raja Sesat dari Gunung Kuali Perunggu. Berita itu belum menyebar sehingga hanya sedikit yang tahu. Feng Feiyun tidak ingin menimbulkan kepanikan jadi dia tidak melanjutkan. Chen Daoran agak khawatir, Yang Mulia, haruskah kita mengambil tindakan? Lagi pula, jika sesuatu terjadi pada Sang Dewi, Jiang Kuno akan menjadi lebih kacau. Tidak sekarang, hanya ada tiga dari mereka dan masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Yang terlemah adalah Raksasa Perantara, kita tidak bisa menghentikan mereka. Plus, siapa tahu ada ahli lain yang bersembunyi di kegelapan. Feng Feiyun memandang tanah yang perlahan tertutup dengan ekspresi rumit, mari kita tunggu sebentar lagi, kita bisa membantu jika perlu. Tandu dan Sang Dewi tenggelam ke tanah. Tidak ada yang tahu apakah mereka dihancurkan sampai mati atau dibawa pergi. Ini membuat para Jiang di kota Barbar Dewa Penyihir marah. Dua belas Sorcerer God Kavaliman mengendarai bond bis mereka dan secara bersamaan menyerang. Aura mereka mengembun saat mereka menusukkan tombak perak mereka ke arah Gulida, tetapi mereka dihadang oleh lima kuali penyihir Gulida. Lima kuali berputar di udara, masing-masing setinggi tiga meter dan memiliki ukiran rune kuno di atasnya. Mereka memancarkan aura yang kuat. Gulida berdiri di atas kastil, mengenakan kulit binatang. Dia memiliki senyum aneh di wajahnya saat dia mengendalikan lima kuali untuk bertarung melawan dua belas Satria. Anehnya, dia tidak dirugikan. Chen Daoran dan Mo Chongji terkejut. Ketiganya memang sangat kuat, hanya Gulida saja sudah cukup untuk menghentikan dua belas Satria. Feng Feiyun benar, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya serangan biasa dari musuh bisa sangat melukai mereka. Tuo Bahong, ini kamu bajingan. Changdakai merobek jubah hitam dari kultifator jahat Dark Asura Hall dan mengungkapkan sosok seorang pria berusia sekitar 30 tahun dengan mahkota putih di kepalanya. Dia berdiri dengan bangga di jalan batu yang rusak dengan ekspresi yang sangat tenang dan tenang. Pria bernama Tuo Bahong itu tersenyum tipis. Aku bukan bajingan, aku tetua pelindung ke-19 dari Kuil Senluo. Di mana Anda mengambil Dewi? Dakai meraung marah. Dia mengangkat pedangnya yang beratnya lebih dari 30 ribu pound dan mengayunkannya ke Bahong. Bahong adalah raksasa perantara, satu tingkat lebih tinggi dari Dakai. Namun, kecakapan pertempurannya jauh lebih tinggi. Dia sama sekali tidak peduli tentang Dakai. Dia dengan lembut mundur selangkah dan melayang beberapa ratus meter jauhnya. Dia tersenyum dan berkata, Jiang Barbar sepertimu bukan tandingan raksasa awal. Itu sebabnya Feng Feiyun dapat mengambil tiga tebasan darimu meskipun dua tingkat lebih rendah darimu. Bukan karena Feng Feiyun kuat, hanya saja kalian terlalu bodoh. Sekuat apapun babi hutan, tetap saja daging bagi manusia. Persetan denganmu. Chang Dakai menggunakan pedang batu dengan sangat kuat dan menyerang sekali lagi, menciptakan celah besar di tanah dengan satu tebasan. Namun, dia bahkan tidak bisa menyerang. Feng Feiyun merasa ini adalah waktu terbaik untuk menyerang. Dia menyuruh Mo Chongji untuk memimpin lima puluh tentara yang mengendarai binatang buas untuk bertarung. Binatang buas ini cukup untuk menimbulkan ancaman besar bagi Bahong. Pada saat yang sama, empat puluh niat suci keluar dari tubuh Feng Feiyun dan mengumpulkan esensi bumi. Gas kuning mengelilingi tubuhnya dan dia menghilang ke tanah. Feng Feiyun, kemana kamu pikir kamu akan pergi? Bahong melihat Feng Feiyun tenggelam ke tanah dan tahu bahwa dia ingin menyelamatkan Dewi Sihir Surgawi. Dia mengubah telapak tangannya menjadi pedang dan menebas ke tanah. Energi pedang panjangnya lebih dari 30 meter dan tampak seperti pedang surgawi. Itu membelah tanah sedalam puluhan meter. Feng Feiyun melepaskan pukulan dari tanah dengan rune dari 10 ribu binatang buas untuk menghancurkan energi pedang. Tuo Bahong ingin menyerang lagi, tapi dia ditenggelamkan oleh monster itu. 50 binatang raksasa mengangkat kuku mereka pada saat yang sama, ingin menginjak-injaknya. Ledakan. Semua binatang buas kehilangan target mereka. Tuo Bahong telah menghilang dari tanah dan tenggelam ke dalam tanah. Bab 647 Sial! Bajingan Tuo Bahong itu juga pergi ke bawah tanah. Chang Dakai meninju tanah, ingin memaksa Tuo Hong keluar. Namun, tanahnya sekeras baja suci dan tidak bisa dipatahkan. Jelas bahwa Tuo Hong telah menggunakan seni terlarang untuk menyegel tanah. Mo Chongji dan Chen Daoran juga ingin menggali tanah, tetapi keduanya gagal. Tanahnya sekeras berlian dan tidak bisa dihancurkan. Apa yang kita lakukan sekarang? Tuo Hong pasti mengejar yang mulia. Chen Daoran cukup cemas. Lagi pula, status Feng Feiyun terlalu tinggi. Jika sesuatu terjadi padanya di Jiang Kuno, maka Daoran tidak akan mampu menanggung akibatnya. Ekspresi Mo Chongji berkedip, tetapi pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, saya akan mengirim pesan kembali ke ibu kota dan memberitahu Kaisar Jin semuanya di sini. Situasi di Jiang Kuno menjadi semakin berbahaya. Biarpun kuil Shen Luo terlibat, kita perlu meminta bala bantuan. Mo Chongji mengukir jimat terbang Giyok dan mengirimkannya keluar dari kota Dewa Penyihir Barbar menuju ujung layar langit. Meskipun metode ini tidak dapat memadamkan api di dekatnya, itu adalah satu-satunya solusi yang dapat mereka pikirkan saat ini. Feng Feiyun telah mempelajari 10% seni perubahan kecil. Dia menjadi lebih akrab dengan energi unsur di dunia. Tubuhnya bergerak melalui lumpur seperti ikan di dalam air dengan sangat mudah. Jadi Tuohong menyusul. Feng Feiyun merasakan perubahan medan bumi. Dia berdiri di lumpur hitam dan menghubungkan tangannya ke tanah untuk melepaskan gelombang. Dia menggunakan seni mencari harta karun untuk menyerang Tuohong dari kejauhan. Tidak hanya kultifasi Tuohong yang hebat, tetapi dia juga berpengalaman dalam perubahan medan. Dia mengeluarkan sembilan jarum ilahi. Dengan kilatan cahaya, mereka berubah menjadi sembilan batang besi sepanjang 100 meter. Mereka menstabilkan tanah yang retak dan mengejar tanpa melambat. Yang mulia, apakah Anda juga tertarik dengan Dewi Sihir Surgawi? Tuohong sedang terburu-buru. Dia berjalan melewati lumpur sambil menginjak dua rune formasi seolah-olah dia sedang mengejar bulan dan bintang. Feng Feiyun menemukan jejak yang ditinggalkan oleh Tandu Perak. Dia mengaktifkan Swift Samsara dan mengejarnya seperti sambaran petir. Swift Samsara Feng Feiyun sangat cepat, tetapi Tuohong juga mengetahui teknik gerakan tertinggi. Tubuhnya seperti matahari kemasan, mengejar Feng Feiyun dari dekat. Oh, saya mengerti sekarang. Anda juga ingin pohon Dewa Sihir Surgawi di tubuh Dewi Sihir Surgawi untuk meningkatkan kultifasi Anda. Tuohong mencoba menyelidiki niat sebenarnya Feng Feiyun. Pohon ilahi penyihir surgawi tidak tertarik. Sekali lagi, Feng Feiyun melepaskan teknik medan, menyebabkan magma di bawah tanah melonjak dan berubah menjadi puluhan naga magma yang mendorong ke arah Tuohong yang berada puluhan mil jauhnya. Tuohong hanyalah raksasa perantara tetapi raksasa biasa bukanlah tandingannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjadi pelindung kuil yang ke-19. Meskipun dia terlihat berusia 30-an, dia sebenarnya berusia lebih dari 300 tahun. Dia adalah penguasa sesat dari generasi sebelumnya. Feng Feiyun hanya selangkah lagi untuk menyelesaikan tulang phoenix keduanya. Dia hanya bisa menghindari karakter seperti itu. Tuohong memegang sembilan jarum dewas seolah-olah itu adalah gunung. Dia dengan mudah menyebarkan naga magma sebelum melepaskannya. Mereka berubah menjadi sembilan sinar hitam yang mengarah langsung ke punggung Feng Feiyun. Sembilan jarum ilahi ini tidak biasa. Mereka mengandung energi dukun kuno dan memiliki kekuatan yang mengejutkan, dan mereka seperti sembilan naga ilahi yang memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka saat mereka merobek langit menuju Chen Xi. Feng Feiyun menginjak kakinya dan mengeluarkan tongkat pengangkat surga. Dia berdiri di tepi sungai bawah tanah dan mengayunkannya ke depan. Seratus formasi diaktifkan pada saat yang sama dan mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Batang itu menjadi raksasa dan memukul mundur sembilan jarum. Mereka semua rusak dan energi sihir kuno benar-benar hilang. Ini adalah kekuatan dari senjata roh tiga tingkat puncak, dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Tuohong mengingat sembilan jarum dewa. Mereka menjadi sangat redup, menyebabkan dia merasakan sakit hati. Dia menghela nafas dan berkata, Yang mulia, jika Anda tidak tertarik dengan pohon itu, mengapa Anda mempertaruhkan nyawa Anda seperti ini? Feng Feiyun dan Tuohong dipisahkan oleh Sungai Bawah Tanah. Sungai itu berkabut dan bergumam seperti istana naga bawah tanah. Lawannya mungkin adalah penguasa sesat yang telah hidup selama ratusan tahun, tetapi Feng Feiyun tidak takut sama sekali. Dia tersenyum dan bertanya, Ngomong-ngomong, apa itu pohon dewa sihir surgawi? Tuohong tidak terburu-buru untuk menyerang. Dia berdiri di seberang sungai dan cukup terkejut. Feng Feiyun benar-benar tidak tahu tentang pohon itu, jadi mengapa dia mengejar sang dewi? Apakah dia bahkan berani merayu sang dewi? Tuohong menganggup dan merasa itu mungkin. Orang lain mungkin tidak dapat melakukan hal seperti itu, tetapi Feng Feiyun pasti mampu melakukannya. Dia sudah lama mendengar reputasi playboy Feng Feiyun, dan dia benar-benar terkesan setelah melihatnya hari ini. Tuohong tidak terburu-buru untuk menyerang. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, pohon sihir surgawi adalah simbol dari dewi sihir surgawi. Dengan kata lain, dia disebut dewi sihir surgawi karena dia memiliki pohon di tubuhnya. Dewi sihir surgawi generasi ini memiliki bakat biasa. Bahkan setelah menghabiskan lima tahun, dia masih tidak bisa membangkitkan pohon dewa sihir surgawi di tubuhnya. Jika seseorang dapat merebut pohon dewa sihir surgawi di tubuhnya dan menyerap esensinya, mereka akan mendapatkan manfaat yang tak terlukiskan. Bukan tidak mungkin meningkatkan kultivasi saya selama lima ratus tahun. Lima ratus tahun? Apakah kamu bercanda? Feiyun tidak mempercayainya. Lagi pula, jika dia memiliki kerja keras selama lima ratus tahun lagi, dia akan dapat segera menembus beberapa alam. Menjadi makhluk tercerahkan semua bukanlah hal yang mustahil. Ekspresi tuohong menjadi serius, ini sama sekali bukan lelucon. Anda tidak tahu seberapa kuat pohon itu. Catatan tulang orakel jiang kuno menyatakan bahwa seorang dewi pernah membangunkan pohon itu dan dapat meminjam kekuatan sihir surgawi Tuhan. Kultivasinya cukup untuk menekan seluruh wilayah. Satu cabang dari pohon dapat menopang seluruh cakrawala seperti pohon abadi tertinggi yang menghubungkan langit dan bumi. Budidaya lima ratus tahun hanyalah perkiraan konservatif. Feng Feiyun tidak menyangkalnya dan tersenyum, saya tidak menginginkannya bahkan jika itu dapat meningkatkan kultivasi saya selama lima ratus tahun. Kultivasi adalah satu langkah pada satu waktu. Hanya dengan langkah tegas seseorang dapat melangkah lebih jauh di jalur kultivasi. Lima ratus tahun kultivasi mungkin memungkinkan seseorang untuk mencapai alam makhluk tercerahkan semu, tetapi jalan masa depan akan menjadi semakin sempit. Itu tidak akan bermanfaat untuk kultivasi di masa depan. Tuohong menggelengkan kepalanya dan tersenyum, makhluk tercerahkan sudah-sudah sangat kuat. Ada begitu banyak keajaiban di dinasti, tetapi berapa banyak yang telah mencapai tingkat ini. Jika ada kesempatan untuk mencapai alam ini, tidak ada yang akan melepaskannya. Bab 648 Makhluk tercerahkan semu berada di puncak mandat surga tingkat 9 dengan pemahaman sebagian tentang makhluk tercerahkan. Mereka hanya selangkah lagi dari nirvana. Karakter tingkat ini dapat dianggap sebagai master absolut di dinasti Jin. Jika ada kesempatan untuk mencapai level ini, raksasa yang tak terhitung jumlahnya akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk kesempatan ini. Tentu saja, orang tidak bisa menyalahkan Tuoh Bahong karena berpandangan pendek. Mengingat bakatnya, dia tidak akan pernah mencapai level makhluk tercerahkan semu. Karena itu, dia secara alami sangat mementingkan pohon dewa sihir surgawi. Feng Feiyun berkata, saya ingin tahu tentang satu hal. Dengan kekuatan kuil Senluo Anda, seharusnya mudah bagi Anda untuk melampaui ketiga suku dan menjadi penguasa jiang kuno. Mengapa Anda membiarkan ketiga suku itu bertarung di antara mereka sendiri? Aku khawatir ini tidak sejalan dengan minatmu. Haha, kuil Senluo kami juga ingin menjadi penguasa jiang kuno, tetapi yang mulia, Anda terlalu meremehkan jiang kuno. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dewa sihir surgawi hanyalah keberadaan ilusi? Mata Tuoh Bahong membawa sedikit kebijaksanaan dengan ekspresi serius. Apakah dewa sihir surgawi ini benar-benar ada? Feng Feiyun bertanya. Saya tidak tahu apakah mereka ada atau tidak. Saya hanya tahu bahwa ada invasi setan di awal dinasti. Mereka keluar dari Endeles Land dan membantai manusia. Jiang kuno adalah yang pertama menanggung beban serangan itu. Jiang menderita banyak korban, hampir musnah seluruhnya. Menurut catatan, ketika Jiang berada di ambang kepunahan, dewa sihir surgawi mengambil tindakan dengan palu perang tertinggi. Dengan satu ayunan, dia membantai lebih dari 10 ribu setan. Tuoh Bahong berkata, Feng Feiyun tidak mempercayainya dan tersenyum, jika dia benar-benar ada, maka gabungan semua energi dan sumber daya dalam jin tidak akan cukup baginya. Tuoh Bahong melanjutkan, masalah ini dicatat di prasasti tulang oracle dari semua bangsawan agung di Jiang kuno. Meskipun beberapa ribu tahun telah berlalu dan generasi yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, orang masih dapat merasakan keterkejutan orang bijak dari para bangsawan agung di waktu itu. Jika bukan karena dewa sihir surgawi, kita pasti sudah menjadi penguasa Jiang kuno. Feng Feiyun merenung. Bahong melanjutkan, yang mulia, Anda harus tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat kaisar jin saat itu, dia bukan tandingan iblis. Hanya dewa sihir yang cukup kuat untuk membunuh iblis dan menghentikan mereka menyerang jin. Feiyun setuju dengan poin ini. Jika iblis menyerang dinasti jin, tidak peduli seberapa cemerlang kaisar pertama, dia tetap tidak akan cocok untuk mereka. Gunung Kuali Perunggu adalah tempat dewa sihir surgawi dan raja iblis bertarung. Itu telah berubah menjadi kehampaan dengan mayat iblis yang tak terhitung jumlahnya. Rumor mengatakan bahwa ada harta iblis yang terkubur di sana juga. Namun, Gunung Kuali Perunggu sangat berbahaya. Ada jejak yang ditinggalkan oleh dewa sihir surgawi dan raja monster. Bahkan makhluk tercerahkan bisa mati jika dia tidak hati-hati, kata Tuo Bahong. Mengapa kamu memberitahuku begitu banyak? Feng Feiyun tersenyum. Tuo Bahong tersenyum dan berkata, itu karena Tuan Muda kita ingin bertanding dengan Raja Ilahi, dan pertandingan itu terkait dengan ini. Jadi, kamu di sini untuk menyatakan perang. Feng Feiyun tahu bahwa Bahong mengulur waktu. Dia tidak ingin Feng Feiyun mengejar dewi sihir surgawi terlalu cepat sehingga Feng Feiyun tidak akan bisa mengejar. Bahong berhenti sejenak sebelum tersenyum, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, Yang Mulia. Kuil Sen Luo kami akan bersatu. Begitu kami melakukannya, kami akan mengarahkan pedang kami ke dunia dan mengambil alih jin. Yang Mulia, Raja Sesat, mengatakan bahwa Anda dan Yang Mulia adalah keajaiban muda yang masing-masing mewakili kuil Sen Luo dan Jin. Itu sebabnya dia ingin melihat siapa yang lebih kuat. Bagaimana jika aku tidak mau? Feng Feiyun tersenyum. Feng Feiyun tidak ingin melakukan hal-hal yang diatur oleh orang lain. Dia merasa seperti berada di bawah kendali orang lain. Bahong tersenyum, jika Anda tidak mau, Yang Mulia, maka Anda hanya dapat membunuh empat iblis wanita dan menghancurkan gelang darah mereka. Ekspresi Feng Feiyun tidak berubah tetapi jantungnya berdetak kencang. Bagaimana Tuan Muda tahu mengapa saya datang ke Jiang Kuno? Feng Feiyun dengan cepat mengerti. Matanya menjadi dingin. Hanya dia dan Bai Ruk Sui yang tahu tentang ini. Dia pasti orang yang memberitahu kuil Sen Luo. Itu sebabnya mereka menggunakan gelang untuk mengendalikannya. Wanita bisa berpura-pura lembut dan patuh di permukaan tetapi siapa yang tahu kapan mereka akan menusukmu dari belakang. Bai Ruk Sui adalah salah satu wanita seperti itu. Ada total tujuh iblis wanita yang berasal dari tujuh aola berbeda. Di luar Bai Ruk Sui, ada juga Luli Wei yang kembali ke Gunung Potala dan Wan Siang Chen yang bergabung dengan Feng. Empat iblis wanita yang tersisa ditangkap oleh Tuan Muda kuil Sen Luo dan berada di bawah kendalinya. Tuan Muda menggunakan gelang itu untuk mengancam Feng Feiyun. Dia ingin Feng Feiyun melawannya. Hanya dengan mengalahkan Feng Feiyun di puncaknya dia akan merasakan pencapaian. Feng Feiyun dengan lembut mengjilat bibirnya dan tersenyum, kuil Sen Luo memang layak untuk namanya. Bahong berkata sambil tersenyum, ini juga menunjukkan betapa luar biasa Anda. Di seluruh dinasti Jin, hanya Anda yang layak menjadi lawan Tuan Muda. Ini adalah kompetisi untuk melihat siapa yang bisa menyatukan Jiang Kuno dan menjadi master di balik layar. Jika Tuan Muda kita kalah, maka dia akan menyerahkan keempat iblis wanita dan gelang segel darah kepadamu, Raja Ilahi. Jika kalah, maka Anda harus tunduk pada Dark Asura Hall kami dan menjadi salah satu dari kami. Satukan Jiang Kuno dan jadilah master di balik layar. Aku mengerti sekarang. Anda mengundang pengkhianat kuil Dewa Penyihir, Gulida, untuk menggunakannya untuk mencuri pohon Dewa Sihir Surgawi dari tubuh Dewi Sihir Surgawi dan menjadi penguasa baru kuil Dewa Penyihir. Kemudian, dia akan menggunakan nama Dewa Sihir Surgawi untuk memaksa suku berhenti berperang. Dengan kuil Senluo Anda bekerja di belakang layar, semua Gu Jiang akan berada di bawah kendalinya dalam waktu singkat. Jika Anda mengontrol Gulida, Anda akan dapat mengontrol Jiang Kuno dari balik layar. Plus, Anda tidak perlu khawatir tentang murka Dewa Sihir. Yang mulia benar-benar cerdas. Siapapun yang mengendalikan pohon Dewa Sihir Surgawi dan kuil Dewa Penyihir akan dapat mengendalikan semua Jiang Kuno dan menjadi pemenang terakhir. Kata Bahon. Feng Feiyun melanjutkan, mungkin di masa depan, kita dapat meminjam kekuatan Dewa Agung Sihir untuk membuka perbendaharaan Iblis di Gunung Kuali Perunggu. Mungkin kita bahkan dapat menggunakan kekuatan Dewa untuk menaklukkan dunia, menghancurkan Jin, dan menjatuhkan roh suci. Istana. Senyum Bahong menjadi lebih cerah saat dia menangkupkan kedua tangannya, jika saya bisa melakukan ini bersama Anda, yang mulia, itu akan menjadi hal yang paling membahagiakan dalam hidup. Bahong secara alami berharap Feng Feiyun akan kalah dari Tuan Muda sehingga Feng Feiyun akan menjadi anggota Shen Luo. Mereka akan berada di sisi yang sama saat itu. Bahong tidak percaya bahwa Feng Feiyun bisa menang. Feng Feiyun mungkin berbakat tapi dia masih terlalu muda. Dia hanya berkultivasi selama beberapa tahun dan bukan tandingan Tuan Muda. Haha, sayangnya, saya tidak suka diatur oleh orang lain. Saya khawatir kita tidak ditakdirkan untuk menciptakan dunia yang makmur bersama. Feng Feiyun tertawa. Empat puluh segel berbeda muncul di kakinya. Tubuhnya berubah menjadi cahaya kuning dan terbanting ke dinding lumpur. Seolah-olah dia telah menabrak lapisan air. Dia menghilang tanpa jejak. Bahong telah memperhatikan setiap gerakan Feng Feiyun. Saat Feng Feiyun bergerak, dia segera mengejar. Dua segel selebar satu meter muncul di bawah kakinya. Mereka tampak seperti dua platform ilahi saat dia mengejar Feng Feiyun. Feng Feiyun mengikuti tandu perak. Dia memiliki harga dirinya sendiri dan tidak akan membiarkan dirinya kalah dari siapapun, bahkan Tuan Muda sekalipun. Jika kamu ingin bermain, maka aku akan membuatmu kalah. Ledakan. Bahong sedang terburu-buru. Dia menembakkan sembilan jarum dewa lagi. Mereka berubah menjadi sembilan pilar besi ilahi yang besar untuk menghentikan Feng Feiyun bergerak maju. Feiyun menginjak tanah seperti pesawat ulang alik listrik. Dia keluar dari tanah dan keluar. Dia mengikuti jejak bawah tanah dan datang ke gunung tandus ini. Dia tidak tahu berapa ribu mil jauhnya dari kota dewa penyihir barbar. Ada puncak yang mengjulang sejauh mata memandang. Pohon-pohon di sini sudah sangat tua. Beberapa pohon ungu berumur lebih dari seribu tahun. Mereka sangat tebal bahkan lima orang tidak bisa mengepung mereka. Feng Feiyun memiliki aura ganas dan kuat. Binatang buas aneh dan burung ganas di hutan dikejutkan oleh kemunculan tiba-tiba orang luar ini. Feng Feiyun meraung panjang. Itu seperti raungan puluhan ribu binatang yang bergema di hutan. Binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya mendengarnya dan segera bergegas seolah-olah mereka dipanggil oleh raja mereka. Ledakan. Begitu Tuo Bahong keluar dari tanah, dia dikepung oleh puluhan monster bermutasi yang kuat, membuatnya panik. Dia menyapu sembilan jarum ilahi, membunuh banyak binatang bermutasi. Sebuah gunung tidak jauh ditabrak oleh jarum dewa, menyebabkannya runtuh dan pecah menjadi dua. Namun, tidak ada akhir dari binatang aneh itu. Mereka terus berdatangan dan meninggalkan beberapa luka di tubuhnya. Feng Feiyun berdiri di puncak gunung yang rusak. Tubuhnya lurus dan jubah birunya berkibar. Dia tertawa dan berkata, kakak Bahong, kita akan bertemu lagi. Tubuh Feng Feiyun bergerak dan melesat ke langit seperti meteor biru. Dia langsung pergi ke awan dan mengejar ke arah selatan. Feng Feiyun, jangan pergi, sembilan jarum dewa di tangan Bahong diwarnai merah dengan darah. Dia tampak seperti dewa perang yang tiada taraf saat dia menghancurkan puluhan binatang aneh, mengubahnya menjadi hujan darah. Dia membuka celah dan ingin bergegas keluar dari celah untuk mengejar Feng Feiyun. Di langit, seekor burung aneh sepanjang sembilan puluh meter mengulurkan cakar besarnya dengan guntur. Itu mencakar bahu Bahong dan merobek sepotong besar daging. Bahong dihadang oleh burung aneh ini dan jatuh ke dalam pengepungan binatang buas lagi. Bab 649. Aura tandu semakin dekat. Feng Feiyun membuka matanya. Dua burung finiks yang berapi-api terbang keluar dari pupilnya seperti awan di langit. Dia bisa melihat segala sesuatu dalam jarak seribu mil dengan jelas. Enam ratus mil jauhnya, empat pria berjubah hitam masing-masing membawa sudut tandu suci perak, melompat ke gunung dan sungai. Setiap kali mereka melompat, mereka akan menempuh jarak ratusan meter. Jubah hitam di tubuh mereka berkibar, membuat mereka terlihat seperti empat burung hitam besar, terbang ke depan dengan tandu di mulut mereka. Kultivasi empat orang ini tidak biasa, dan kecepatan mereka sangat cepat. Beberapa ratus mil jauhnya, Fei Yun melepaskan esensi senjatanya. Itu berubah menjadi tombak putih dan melayang di langit seperti naga putih. Itu menembus dada salah satu pria berjubah hitam, menyebabkan darah menyembur keluar. Feng Fei Yun bisa membunuh dari jarak seribu mil dengan kultivasinya saat ini. Tidak bagus, ada yang datang. Kalian duluan, aku akan mengulurnya. Pria dengan lubang di dada dan punggungnya belum mati. Dia berada di tingkat ke enam, raksasa setengah langkah perantara. Kekuatan hidupnya sangat mengerikan. Dia mengeluarkan sepotong giok darah seukuran telapak tangan. Giok darah dipenuhi dengan ki darah yang padat, seperti hati yang berkilau dan tembus cahaya. Dia menekannya ke lubang berdarah di dadanya. Giok darah segera meleleh dan meresap ke dalam luka, mengisi lubang berdarah. Tubuhnya kembali normal. Suara mendesing. Feng Fei Yun mengingat esensi senjatanya dan memadatkannya menjadi pedang. Beberapa saat kemudian, dia terbang keluar dari awan dengan lengan bajunya berkibar tertiup angin. Dia memegang pedang dengan kedua tangan dan menebas ke arah pembudidaya sesat seperti sungai pedang. Kultifator jahat berjubah hitam berdiri di atas pohon kuno yang tingginya lebih dari 100 meter. Tubuhnya dikelilingi oleh daun hijau pucat. Dia menginjak daun hijau pucat dan cahaya hitam keluar dari tubuhnya. Dia menyerang dengan kedua tangan pada saat bersamaan dan kekuatan enam naga dan harimau meledak. Ledakan. Energi pedang turun dan mencabik-cabik ke enam naga harimau itu. Kultifator sesat membeku saat garis berdarah muncul di wajahnya. Feng Fei Yun tidak berhenti dan terbang melewati Kultifator sesat menuju racun di depan. Esensi senjata di tangannya masih meneteskan darah. Ledakan. Setelah Feng Fei Yun berada beberapa ribu meter jauhnya, tubuh Kultifator sesat itu akhirnya meledak. Setiap inci daging dan tulangnya dicincang oleh energi pedang, berubah menjadi kabut berdarah. Di bawah, dedaunan pohon berlumuran tetesan kecil darah. Feng Fei Yun baru saja memasuki racun ketika orang kedua datang untuk menghentikannya. Orang ini juga merupakan raksasa setengah langkah perantara, jauh lebih kuat dari yang pertama. Dia mengangkat gunung kecil dan membidik kepala Feng Fei Yun. Musuh telah menyergap dan bersiap dengan baik. Gunung kecil itu langsung turun ke atas kepala Feng Fei Yun. Feng Fei Yun tidak mencoba mengelak dan menggunakan kedua tangannya untuk menangkap gunung kecil itu. Api menyala di lengannya saat kekuatan mengerikan meletus dari kedalaman tulangnya. Dia langsung melemparkan gunung kecil itu kembali ke arah musuh. Musuh tidak menyangka Feng Fei Yun sekuat ini. Dia tidak bisa mengelak tepat waktu dan tertabrak gunung kecil. Tujuh atau delapan tulang patah saat dia muntah darah. Matanya penuh kengerian saat dia terbang keluar dari gunung dan berlari lebih dalam ke pegunungan. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Feng Fei Yun mengeluarkan tongkat pengangkat surga dan mengayunkannya. Batang itu menjadi setebal gunung dan langsung menghancurkan semua tulang di tubuh kultifator sesat setengah langkah. Darah menyembur keluar dari tubuhnya saat dia jatuh ke tanah, sama sekali tidak memiliki kehidupan. Kekuatan fisik Feng Fei Yun saat ini sebanding dengan raksasa. Dalam hal kecakapan bertarung, dia bahkan lebih kuat dari Chang Dakai. Tentu saja, masih ada celah antara dia dan raksasa awal. Lagi pula, raksasa awal mahir dalam banyak seni dan teknik. Kekuatan fisik saja tidak cukup sebelum seni dan teknik ini. Dia akan dibunuh bahkan sebelum dia bisa mendekati mereka. Kekuatan fisik Chang Dakai sebanding dengan raksasa awal, tetapi bahkan tiga dari dia tidak akan cocok untuk satu. Ini karena Chang Dakai hanya memiliki fisik yang kuat, dia tidak mengetahui seni atau teknik apapun. Inilah mengapa Feng Fei Yun lebih kuat dari Chang Dakai tetapi tidak bisa melawan raksasa awal. Beberapa seni yang menakutkan dapat memungkinkan seorang kultifator melipat-gandakan kekuatan ofensif mereka beberapa kali atau bahkan puluhan kali. Misalnya, 12 seni jahat Kuil Sen Luo dapat melepaskan kekuatan ofensif 10 kali lebih kuat dari tubuh fisik. Beberapa seni jahat bahkan bisa melepaskan kekuatan 20 atau 30 kali lipat. Mampu melepaskan 10 kali kekuatan seorang kultifator pada level yang sama sudah merupakan seni yang tiada taranya. Hanya sekte abadi teratas yang memiliki seni seperti itu, dan itu adalah harta yang menentukan. Pikirkan tentang itu, keduanya adalah raksasa awal tetapi yang satu hanya bisa melepaskan satu serangan sementara yang lain bisa melepaskan seni yang kuat yang bisa melepaskan kekuatan 10 kali lipat. Kesenjangan ini tidak bisa dijembatani. Oleh karena itu, dalam duel antar pembudidaya, selain kultifasi mereka, tingkat teknik dan kemampuan kultifasi mereka juga memainkan peran yang sangat penting. Inilah mengapa para murid dari sekte besar lebih kuat dari gelandangan. Tentu saja, ada alasan lain. Alasan mengapa raksasa disebut raksasa adalah karena begitu mereka mencapai tingkat raksasa, mereka akan dapat mengerahkan kekuatan penuh dari harta karun roh peringkat pertama, serangan yang 8 kali lebih kuat dari tubuh fisik mereka. Kekuatan penuh harta roh peringkat pertama 8 kali lebih kuat dari tubuh fisik, sebanding dengan beberapa seni hebat. Namun, seseorang harus berada di tingkat ke-7 dari mandat surga untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Setengah langkah biasa hanya bisa melepaskan kekuatan 6 kali lipat. Perbedaan 2 kali sudah merupakan perbedaan besar. Kekuatan penuh harta roh peringkat ke-2 16 kali lebih kuat dari tubuh fisik, sebanding dengan seni yang hebat. Namun, seseorang harus berada di tingkat ke-8 dari mandat surga untuk melepaskan kekuatan penuh dari harta roh peringkat ke-2. Raksasa biasa hanya bisa melepaskan kekuatan 10 hingga 12 kali lipat. Jenius sejarah di tingkat raksasa dapat melepaskan kekuatan 14 kali lipat dengan harta roh peringkat ke-2. Kekuatan penuh dari harta roh peringkat ke-3 adalah 24 kali lebih kuat dari tubuh fisik. Hanya para ahli di tingkat ke-9 ke atas yang bisa melepaskan kekuatan penuh dari harta roh peringkat ke-3. Raksasa biasa bisa melepaskan kekuatan 14 hingga 16 kali lipat. Raksasa Super dapat melepaskan kekuatan 18 hingga 20 kali lipat. Adapun senjata roh kelas 4, mereka umumnya bisa menampilkan 32 kali kekuatan serangan, dan ada beberapa metode ofensif khusus yang bahkan lebih menakutkan dari 32 kali kekuatan serangan. Namun, hanya guru yang tercerahkan yang dapat menampilkan kekuatan penuh dari senjata roh tingkat 4, mengubahnya menjadi senjata pembunuh penekan dunia yang menghancurkan dunia. Tentu saja, ini adalah kasus yang paling mendasar. Lagi pula, harta roh dengan peringkat yang sama memiliki level yang berbeda. Akan ada fluktuasi berdasarkan ini tetapi tidak banyak. Misalnya, tongkat pengangkat surga di tangan Feng Feiyun adalah harta roh peringkat ketiga. Raksasa tertinggi di tingkat ke-9 dapat melepaskan kekuatan 27 kali lipat, jauh lebih kuat daripada harta roh peringkat ketiga biasa. Cincin roh tak terbatas juga merupakan harta roh peringkat ketiga. Namun, itu hanya bisa melepaskan kekuatan 24 kali lipat. Meskipun Feiyun memiliki dua harta roh peringkat ketiga, dia hanya berada di tingkat ke-5 dari mandat surga. Dia hanya bisa melepaskan kerusakan enam kali lipat dengan tongkatnya. Harta biasa hanya bisa melepaskan tiga atau empat kali kerusakan. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Inilah perbedaan tingkat kultivasi. Tidak ada cara untuk menebusnya. Tanpa mencapai level raksasa, seseorang tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari harta karun roh. Mengapa raksasa disebut raksasa? Mengapa giant dianggap sebagai garis pemisah? Karena itu, menggunakan harta roh peringkat pertama akan memungkinkan seseorang melepaskan kekuatan 10 kali lipat. Ini cukup untuk menghancurkan para jenius sejarah teratas. Hanya giants yang bisa mengolah teknik ini hingga selesai, memungkinkan mereka melepaskan kekuatan 10 atau 20 kali lipat. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Grand Historical Geniuses. Bahkan para jenius sejarah yang berhasil mengolah teknik sekte mereka hanya akan mampu mencapai penyelesaian kecil dan melepaskan kekuatan 2 hingga 4 kali lipat. Ini sangat luar biasa bagi mereka yang berada di bawah level raksasa. Karena itu, raksasa jauh lebih kuat daripada raksasa setengah langkah. Mereka adalah karakter top yang sebenarnya. Jenius sejarah agung harus mencapai alam raksasa untuk sepenuhnya menginjak-injak raksasa. Hanya dengan begitu mereka akan bersinar terang dan menjadi karakter hebat di dunia. Jenius sejarah agung yang meninggalkan alam raksasa seperti naga yang membumbung tinggi di langit dengan kekuatan pertempuran yang luar biasa. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan raksasa yang lebih kuat dari mereka dan bahkan raksasa super di bawah kaki mereka. Aku bisa membunuh setengah langkah puncak dalam tiga gerakan sekarang, tapi masih ada celah besar antara aku dan raksasa awal. Ini semua karena perbedaan tingkat kultivasi. Bahkan harta roh peringkat tiga puncak tidak bisa menebusnya. Kecuali pembudidaya raksasa awal ini tidak memiliki teknik serangan 5 kali lipat, maka saya akan memiliki kesempatan melawannya. Namun, raksasa tingkat ke sembilan semuanya memiliki harta roh dan dapat melepaskan kekuatan 8 kali lipat. Fei Yun memiliki penilaian akurat tentang kultivasinya saat ini. Meskipun dia bukan tandingan raksasa awal, kecepatannya melampaui raksasa tahap akhir. Dia pasti bisa melarikan diri dari raksasa. Selain itu, dia bisa merasakan tulang Phoenix kedua akan segera terbentuk. Begitu itu terjadi, kekuatan fisik Feng Fei Yun akan berlipat tiga. Bahkan tanpa harta roh dan energi, dia yakin bahwa dia tidak akan kalah melawan raksasa awal dengan harta roh peringkat pertama. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kekuatan untuk benar-benar bertarung melawan raksasa awal. Jenius sejarah lainnya tidak akan sekuat Feng Fei Yun, mampu melawan raksasa awal di mandat surga tingkat kelima. Ini adalah kekuatan dari kombinasi immortal Phoenix fisik dan miriat bis fisik. Aku harus menyelesaikan tulang Phoenix kedua secepat mungkin. Hanya satu langkah terakhir dan aku akan bisa menganyam Rune Phoenix pada tulang kebijaksanaan. Feng Fei Yun sedang terbang di hutan yang penuh racun. Di hadapannya ada kabut beracun. Bahkan pepohonan pun berwarna hitam. Ada beberapa makhluk tak dikenal yang melompat menembus kabut. Tempat ini penuh dengan bahaya. Tidak ada yang akan datang ke tempat ini selama beberapa ratus tahun. Mengapa Kuil Sen Luo membawa Dewi Sihir Surgawi ke tempat seperti ini? Tempat apa ini? Saya khawatir jaraknya lebih dari 10 ribu mil dari kota penyihir. Raungan yang menghancurkan bumi datang dari kedalaman racun. Udara berubah menjadi gelombang yang menyebar keluar, menyebabkan pasir dan kerikil beterbangan kemana-mana. Raungan ini mengandung energi yang sangat besar. Itu berisi energi darah dari binatang purba. Orang biasa akan berdarah dari ketujuh lubang setelah mendengar raungan ini. Bab 650. Itu adalah hutan yang penuh dengan racun yang menekan niat ilahi. Melihat lebih dekat akan mengungkapkan bahwa tanah di tanah berwarna merah gelap seolah-olah telah direndam dalam darah. Di beberapa tempat, patah tulang putih muncul dari tanah dan tersembunyi di rerumputan. Fei Yun melambat dan menjadi berhati-hati. Ini adalah tempat yang aneh, mirip dengan gundukan kuburan. Energi Yin dan kebenciannya kental. Langkah kakinya sangat berat bahkan bisa berdarah. Yang mulia, kami sudah lama menunggu di sini. Dua pembudidaya berjubah hitam keluar dari racun. Lengan baju mereka dibordir dengan emas, dan bahkan kepala mereka ditutupi kerudung hitam. Penampilan mereka tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi orang dapat merasakan bahwa tubuh mereka memelihara energi spiritual yang kuat. Ini adalah dua raksasa setengah langkah. Hanya dari aura mereka, Feng Fei Yun tahu bahwa mereka lah yang membawa tandu tadi. Ada empat orang yang membawa tandu. Dua tewas tetapi dua lainnya berhasil melarikan diri. Namun, tandu sudah tidak ada lagi di tangan mereka. Ini berarti ada pembudidaya sesat lainnya di hutan ini. Mungkin tuan muda ada di antara mereka. Tempat apa ini? Feng Fei Yun tersenyum. Kedua pembudidaya tidak menyembunyikan apapun. Salah satu dari mereka menjawab, ini adalah tanah suci jiang kuno. Dulu ada altar kuno di sini. 10.000 tahun yang lalu, Dewi Sihir Surgawi generasi sebelumnya telah mengorbankan 100.000 binatang aneh dan 100.000 orang untuk memanggil Gumpalan Jiwa Ilahi Dewa Sihir Surgawi dan membunuh makhluk paling kuat di dunia pada saat itu. 10.000 tahun kemudian, tempat ini masih dipenuhi dengan energi sihir yang kuat. Terkadang, kerangka akan keluar dari tanah. Upacara pengorbanan berskala besar terjadi di sini. Darah menodai bumi dan kerangka tidak membusuk bahkan setelah 10.000 tahun. Masih ada untayan kekuatan magis di dunia ini. Mungkinkah Dewa Sihir Surgawi benar-benar ada di dunia ini? Feng Fei Yun dengan tenang memandang kedua pembudidaya itu dan berkata, apakah kalian berdua berencana menggunakan tanah suci ini untuk mencuri pohon Dewa Sihir Surgawi dari tubuh Dewi? Haha, Raja Surgawi memang orang yang cerdas. Kami berdua datang di bawah perintah Tuan Muda Kaisar Sesat untuk mengundang Raja Surgawi untuk menyaksikan momen yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Seorang kultifator berjubah hitam berkata, suaranya penuh dengan rasa hormat dan kagum terhadap Kaisar Muda Sesat. Tuan Muda itu terlalu percaya diri. Dia ingin Feng Fei Yun untuk menonton saat pohon Dewa Sihir Surgawi diambil. Karena pihak lain berani mengundang Feng Fei Yun untuk berpartisipasi dalam upacara untuk menjarah pohon Dewa Penyihir Surgawi, mereka memiliki kekuatan mutlak untuk memastikan bahwa upacara berjalan normal. Mereka tidak takut Feng Fei Yun akan mengganggu upacara tersebut. Jika Feng Fei Yun menonton saat pohon itu diambil, itu berarti dia telah kalah. Mulai sekarang, dia akan menjadi anggota Dark Asura Hall dan bawahan Tuan Muda Raja Sesat. Uh, of, of, Feng Fei Yun secara alami tidak akan menunggu kematian. Dia mencibir dan cahaya putih melintas di telapak tangannya. Esens senjata surgawi berubah menjadi tombak tajam dan langsung menembus tenggorokan dua setengah langkah berjubah hitam di depannya. Mereka langsung jatuh ke tanah. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit. Telapak tangan raksasa menghantam kepala Feng Fei Yun. Empat setengah langkah dibunuh oleh Feng Fei Yun dalam satu hari. Ini adalah kerugian besar. Salah satu pelindung sangat marah dan ingin memberi pelajaran pada Feng Fei Yun. Mereka ingin menaklukkan Feng Fei Yun tetapi pada saat yang sama, mereka tidak akan membiarkan Feng Fei Yun melakukan sesuka hatinya dan membunuh ahli mereka. Ini adalah raksasa awal, pelindung ke-51. Dia duduk di kursi perunggu lebih dari 100 mil jauhnya di atas altar. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan serangan telapak tangan dari kejauhan. Ini adalah seni hebat dari jalan sesat yang disebut Raging Wave Palem. Pada penyelesaian besar, itu bisa melepaskan serangan enam kali lipat. Pelindung ke-51 segera mengambil tindakan setelah Feng Fei Yun menolak undangan tersebut dan membunuh dua setengah langkah. Yang lain tidak menghentikannya karena mereka merasa sudah waktunya untuk memberi Feng Fei Yun pelajaran atau mereka tidak akan bisa menjinakkannya. Feng Fei Yun dengan kuat menginjak tanah dan melepaskan serangan telapak tangan ke atas. Api mengembun di telapak tangan dan berubah menjadi segudang rune binatang. Dengan ledakan keras, itu menghancurkan Raging Wave Palem. Kaki Feng Fei Yun banyak merosot. Tubuhnya bergetar hebat dengan organ dalamnya berputar. Dia hampir terluka oleh serangan telapak tangan ini. Masih ada celah antara aku dan raksasa awal. Jika dia menggunakan harta roh, aku tidak akan bisa menghentikannya. Feng Fei Yun menyalurkan energi roh di tubuhnya. Hanya dalam sepersekian detik, energi darahnya telah kembali normal. Tanpa ragu, tubuhnya langsung terbang dan dengan cepat melarikan diri dari hutan racun ini. Lebih dari seratus mil jauhnya, pelindung ke-51 tercengang. Itu sebabnya dia disebut jenius nomor satu. Mandat surga tingkat lima saja dapat menghentikan serangan telapak tangan dari raksasa, yang benar-benar menantang surga. Ingatlah bahwa bahkan para jenius seperti Dongfang Jing Sui dan Beiming Potian tidak dapat menghentikan serangan telapak tangan dari raksasa di tingkat ke-5. Pelindung ingin mengambil tindakan lagi tetapi Fei Yun telah melarikan diri dari hutan racun dan menghilang tanpa jejak. Dia tidak bisa menemukannya lagi. Tidak heran mengapa Tuo Bahong tidak bisa menghentikan Feng Fei Yun. Kehebatan pertempurannya sangat menakutkan. Jika dia mencapai alam raksasa, maka itu tidak terbayangkan, kata pelindung lainnya. Di kedalaman gunung yang dipenuhi racun, ada altar pengorbanan yang mengjulang tinggi. Itu terbuat dari batu timah hitam, dan itu seperti puncak gunung yang sangat besar. Itu dipenuhi dengan aura kuno dan misterius yang menyebabkan orang lain merasa takut saat melihatnya. Beberapa bagian altar rusak seperti cakar binatang. Seseorang sedang memperbaikinya. Di bawah altar, ada ratusan pembudidaya jahat berjubah hitam. Setiap dari mereka tampak seperti terhubung ke awan, dan kultivasi mereka tidak rendah. Tatapan mereka tertuju pada bagian atas altar, dan mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Di antara mereka, lima lelaki tua adalah yang paling menarik perhatian. Mereka duduk di lima kursi perunggu dengan kulit keriput dan rambut putih. Mata mereka cerah dan mereka membawa aura yang kuat. Ini adalah lima pelindung Shen Luo, semuanya di alam raksasa. Dua di antaranya belum keluar selama lebih dari 400 tahun. Mereka tertutup lumpur seolah-olah mereka baru saja merangkat keluar dari tanah. Aura mereka adalah yang terkuat. Salah satu dari mereka berkata, saya telah berkultivasi di bawah tanah selama 430 tahun. Ini baru tiga hari tetapi saya telah mendengar banyak desas-desus tentang Feng Feiyun. Dia mungkin berbakat tetapi dia bajingan. Beberapa iblis wanita berbakat di kuil kami telah dirugikan olehnya. Bahkan jika dia kalah, dia akan mengingkari kata-katanya. Akan sangat sulit untuk menaklukkannya. Orang tua ini adalah tetua pelindung Dharma kelima, dan dia telah mengubur dirinya sendiri di tanah Gunung Tandus untuk pelatihan yang terisolasi. Dia telah dimakamkan di sana selama 430 tahun, dan baru-baru ini, dia telah distimulasi oleh aura jahat kaisar jahat dalam jumlah besar, itulah sebabnya dia bangun lebih awal dan merangkak keluar dari tanah. Banyak pembudidaya akan mengubur diri mereka sendiri di tempat paling terpencil dalam pengasingan. Jika mereka bisa menerobos ke alam berikutnya, mereka secara alami akan bangun dan merangkak keluar dari tanah. Jika mereka tidak bisa menerobos, mereka akan tidur selamanya di bawah tanah, menjadi mayat hidup sampai mereka membusuk seiring waktu dan kembali menjadi bumi. Pelindung lainnya menggelengkan kepalanya, Feng Feiyun memang lebih jahat dan tidak bermoral daripada kita para bidat. Namun, dia adalah pria yang memegang kata-katanya dan tidak akan mengingkari kata-katanya. Itu benar, inilah alasan mengapa Raja Sesat dan Tuan Muda ingin menaklukkannya. Kalau tidak, mereka pasti sudah membunuhnya. Seorang lelaki tua berlumpur menganggup dan melihat ke altar tidak jauh dari sana. Dia menyipitkan matanya dan berkata, jika Feng Feiyun adalah orang seperti itu, maka dia pasti tidak akan menyerah dengan mudah. Dia pasti akan kembali. Semuanya, berhati-hatilah. Haha, pelindung ke-6 terlalu mengkhawatirkan. Ini hanya sedikit Feng Feiyun. Setiap pelindung di sini bisa menekannya. Dia tidak akan bisa melakukan apapun. Seorang lelaki tua tertawa. Kemudian, seorang lelaki tua yang tingginya kurang dari 1,5 meter terbang keluar dari awan. Kulitnya hitam seperti arang. Matanya seukuran kacang dan memiliki warna merah tua. Di tangannya ada kulit binatang yang bersinar seperti harta karun. Ada pola gunung dan sungai yang terukir di atasnya. Ini adalah kulit binatang roh yang telah dibudidayakan selama 2.000 tahun. Orang tua ini adalah pengkhianat dari kuil Dewa Penyihir, paman dari guru kebijaksanaan agung Jing Feng, Gulida. Gulida baru saja kembali dari kota Dewa Penyihir. Dia seimbang melawan 12 ksatria. Pelindung ke-5 duduk di kursi perunggunya dan bertanya, Gulida, kamu tidak menarik orang barbar suku penyembah surga ke sini, kan? Gulida juga berasal dari Jiang Kuno, tetapi dia mengembangkan ilmu sihir sejak dia masih muda. Dia tidak puas dengan diskriminasi pelindung ke-5, tapi dia tidak menunjukkannya. Dia tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin para idiot itu mengejar saya? Saya meninggalkan mereka saat saya meninggalkan kota. Saya yakin mereka masih 10.000 mil jauhnya. Plus, dengan Sir Walker menutupi bagian belakang, tidak ada yang bisa mengejar saya. Gulida mengeluarkan 5 kuali setinggi 3 meter dari kulit binatangnya. Di dalam, ada mata air darah yang melonjak dengan segala macam kotoran. Dia mengirim mereka terbang dan mereka mendarat di atas altar. Mereka bergetar hebat sebelum ditolak oleh kekuatan misterius. Kemudian, mereka perlahan tenggelam ke 5 sudut altar. Ledakan. Seluruh altar meledak dengan cahaya merah bersamaan dengan suara pemujaan. Selamat menikmati. Terima kasih.